SESON 238, KELEGAAN Mundur Rajurit legion ke-8 akan membantai semua binatang iblis yang mereka kelilingi sampai seseorang berteriak. Tanpa ragu, semua orang terbang menjauh. Tubuh mereka tiba-tiba menghilang secara misterius seolah-olah ruang telah menyelimuti mereka. Rajurit itu telah memasuki formasi ilusi yang telah diaktifkan dari dekat celah spasial. Tanpa mendekat, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Pada saat ini, sebuah kereta perang datang dengan cepat. Ye Lingfeng berdiri di atasnya, hanya untuk melihat banyak mayat dari binatang iblis. Masih ada beberapa binatang iblis yang melarikan diri. Hem, penasaran, di mana mereka? Mereka mundur bahkan tanpa membersihkan medan perang. Orang yang telah melaporkan ini sejak awal tidak dapat memahaminya. Sepertinya ada yang tidak beres, kata salah satu wakil komandan. Tapi dia tidak bisa mengatakan apa yang salah. Legion ke-8 terkenal karena kemiskinan mereka. Ketika mereka membersihkan medan perang, mereka tidak akan meninggalkan satu halpun. Tapi sekarang mereka kabur bahkan tanpa mengambil mayat. Ledakan. Tiba-tiba, ruang meledak. Rune memenuhi udara, menyebabkan mereka semua melompat. Setelah melihat Rune itu, tatapan Ye Lingfeng menjadi dingin. Cermin gambar Rune. Ye Lingfeng langsung mengenali mereka. Tidak heran dia merasa itu aneh. Apa yang mereka lihat hanyalah bayangan cermin. Rune itu meledak dan raungan memenuhi udara. Masa iblis banteng darah titan datang menyerbu. Mereka telah berada di sini sepanjang waktu, dan setelah melihat satu-satunya kereta melaju, mereka pertama kali tercengang. Tapi kemudian melihat itu sendirian, mereka tidak terlalu memikirkannya dan menyerang. Betapa bodohnya. Mereka menghabiskan uang sebanyak ini hanya untuk memberi kami makanan. Ye Lingfeng mencibir. Sekelompok iblis banteng darah titan bukanlah apa-apa baginya. Namun, dia belum selesai berbicara ketika formasi gambar cermin lain muncul di belakang mereka, pecah untuk mengungkapkan sekelompok kadal hitam berkaki empat. Kadal-kadal itu memuntahkan kabut hitam yang melonjak ke arah mereka. Aktifkan pertahanan kereta untuk memblokir kabut racun. Perintah Ye Lingfeng. Aspek yang paling menakutkan dari kadal itu adalah racunnya. Bahkan baju besi bisa terkorosi olehnya. Bukan armor itu sendiri, tapi rune yang memberinya kekuatan yang akan berkarat. Tiba-tiba, suara aneh datang dari kejauhan. Seseorang berteriak, tikus tulang panah. Tikus raksasa dengan taji tulang yang keluar dari punggungnya bergegas mendekat. Taji tulang itu setajam panah. Begitu mereka muncul, taji tulang itu datang menembak. Mereka meledak saat bersentuhan dengan kereta, dan meskipun kereta itu tidak rusak, itu bergetar hebat. Binatang ajaib yang membawanya dimusnahkan. Ye Lingfeng sangat marah. Semua orang selain dia terpaksa bersembunyi di dalam kereta. Tanda kereta menyala, melepaskan pedang rahasia yang membunuh iblis banteng darah titan terdekat. Hal yang disayangkan adalah bahwa kabut racun kadal sangat efektif melawan daging dan baju besi manusia, tetapi binatang iblis lainnya tampaknya tidak keberatan. Lawan yang paling menakutkan bagi mereka adalah tikus tulang panah. Panah tulang mereka hampir setara dengan serangan menara panah. Melalui cakram formasi, Longchen menyaksikan semua yang terjadi. Dia tidak bisa membantu memukul bibirnya. Tikus tulang panah itu sangat kuat. Di sampingnya, Shen Cheng Feng berkata, Tentu saja, mereka adalah eksistensi yang sangat menakutkan yang tidak pernah berani kita dekati. Ketika kami melihat mereka, kami segera mundur untuk fokus pada pertahanan. Mereka lah satu-satunya yang bisa memusnahkan kita secara instan jika kita tidak hati-hati. Untungnya, jangkauan mereka tidak terlalu bagus. Itu sebabnya adalah mungkin untuk memikat mereka ke sini. Longchen, saya cukup kagum Anda berhasil menghitung semuanya dengan sangat sempurna. Petik 2 Untuk memikat binatang iblis dengan sangat akurat, Longchen telah menggunakan beberapa formasi gambar cermin, membuat mereka datang ke sini tanpa menyadarinya. Ini hanya beberapa trik yang tidak berarti. Saya tidak suka menggunakannya karena mereka sangat kekanak-kanakan, tetapi terkadang mereka bisa menyenangkan untuk dimainkan. Bersembunyi di sini sambil menonton ikan terpikat sedikit demi sedikit, hehehe, rasanya cukup enak, tertawa Longchen. Sudah lama sejak dia memainkan beberapa skema. Bersembunyi sambil menipu orang lain, jika orang tua itu mengetahui hal ini, dia pasti akan mengutuknya sampai mati. Tapi Longchen memang merasa cukup sukses di dalam. Kelompok Ye Lingfeng terlempar ke dalam kereta dari serangan tikus tulang panah. Apakah menurutmu ini cukup untuk membuatku sulit? Kamu terlalu tidak dewasa. Ye Lingfeng meraung dan membanting inti formasi kereta. Dia akan melepaskan kekuatan penuh kereta. Namun, tepat pada saat itu, piring batu giyok di pinggangnya mulai berkedip cepat, menyebabkan ekspresinya berubah. Garis pertahanan kita telah diserang. Kereta itu jatuh, dengan susah payah berhasil lolos dari serangan binatang iblis. Namun, binatang iblis itu mengikuti. Kecerdasan mereka tidak terlalu tinggi, dan melihat satu kereta perang yang sepi, mereka merasa bahwa ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan mereka dapatkan lagi. Kereta melaju di udara, dengan tiga kelompok binatang iblis dalam pengejaran. Saat kereta melarikan diri, lebih banyak kelompok binatang iblis muncul di jalan mereka, dan ketika mereka melihat kereta, mereka segera menyerang. Mereka pasti melakukan sesuatu di sini. Marah Ye Ling Feng. Jalur mundur mereka juga telah diatur. Dia bahkan tidak tahu dari mana binatang iblis ini berasal. Semakin banyak dari mereka muncul, menyebabkan dia panik. Jika garis pertahanan mereka hilang, mengambilnya kembali akan sangat sulit. Long Chen, kamu kecil, tunggu saja. Setelah saya menyelesaikan semuanya di sini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan medan perang kuno hidup-hidup. Petik 2 Dengan pemahamannya tentang Shen Cheng Feng, Ye Ling Feng yakin bahwa dia tidak dapat membuat skema seperti itu. Salah satu alasannya adalah karena Shen Cheng Feng tidak berani melakukannya, sementara yang lain karena dia tidak punya nyali. Ini jelas merupakan ide Long Chen. Semakin banyak binatang iblis muncul, tetapi untungnya mereka memiliki kereta perang. Jika tidak, mereka pasti sudah ditakdirkan. Ye Ling Feng tidak berani tinggal. Jika mereka terjebak dalam pertempuran melawan binatang iblis ini, begitu energi kereta habis, itu akan menjadi potongan logam yang tidak berguna. Mungkin dia sendiri bisa kabur dengan kekuatannya, tapi semua orang akan mati. Pedang rahasia yang tak terhitung jumlahnya menembak keluar dari kereta, secara paksa mengukir jalan berdarah melalui binatang iblis. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengambil mayat. Itu seperti Ye Ling Feng telah membuat marah sarang lebah, kecuali itu bukan lebah tetapi jutaan binatang iblis. Dari kejauhan, Long Chen melihat garis debu muncul di langit saat Ye Ling Feng melarikan diri. Dia menghela nafas. Shen Cheng Feng juga menghela nafas. Ini adalah desahan yang mewakili sedikit kelegaan dari tahun-tahun kebencian. Prajurit naga langit mulai membersihkan medan perang. Salah satu dari mereka dengan bersemangat berkata, kereta perang naga terbang dari legion ketiga benar-benar kuat. Jika kita memilikinya juga, tidakkah kita bisa merebut kembali wilayah kita yang hilang? Jika kita memiliki hal seperti itu, kita tidak akan pernah kehilangan wilayah kita. Jangan bermimpi. Harta karun seperti itu tidak dapat dibeli bahkan jika kami menyimpan semua poin kami selama tiga tahun. Jadilah lebih realistis dan bersihkan medan perang. Hehehe, sepertinya kita tidak hanya akan mendapatkan kembali investasi kita tetapi juga mendapat untung. Semua prajurit naga langit merasa sangat puas melihat pemandangan menyedihkan Ye Ling Feng. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga mengambil mayat binatang iblis yang kuat yang dapat ditukar dengan poin yang cukup untuk menebus apa yang telah mereka habiskan. Long Chen, itu sudah cukup. Jika kita semakin dekat ke kam legion ketujuh, formasi akan merasakan kita, kata Shen Cheng Feng. Saat ini, mereka masih berada di tepi wilayah yang bisa dirasakan oleh kam legion ketujuh. Keluarga dewa memiliki aturan, dan mengambil mayat yang tidak mereka bunuh akan dianggap mencuri. Tentu saja, jika tidak ada yang melihat, maka aturan menjadi tidak berdaya. Akan merepotkan jika mereka diperhatikan. Berdasarkan keuntungan kami saat ini, kami tidak rugi sama sekali. Kami bahkan mendapat untung sedikit. Kita bisa pergi sekarang, kata Shen Cheng Feng. Pergi sekarang. Apakah Anda berpikir bahwa ketika saya pergi keluar, saya puas dengan begitu sedikit? Sepertinya kamu benar-benar sudah terbiasa dengan hari-harimu yang malang. Long Chen memandang Shen Cheng Feng dengan terkejut. Kakak Long, apa yang kamu rencanakan? Long Chen tidak bisa berkata-kata. Betapa menyegarkan. Ini baru permulaan, dan pertunjukan yang bagus belum dimulai. Bagaimana kita bisa berhenti sekarang? Kami masih belum menggunakan beberapa barang yang kami beli. Ah, lalu apa selanjutnya? Lanjut. Selanjutnya, kita tinggal menonton keseruannya saja. Pada saat ini, Ye Ling Feng seharusnya kembali ke kampnya. Ye Ling Feng benar-benar telah kembali. Namun, ketika dia melakukannya, dia melihat bahwa tidak ada binatang iblis yang menyerang. Semuanya masih tenang. Para prajurit yang ditempatkan di sana menatapnya dengan kaget. Di belakangnya ada pasukan binatang iblis yang menyerbu. Ekspresi Ye Ling Feng berubah. Dia tahu dia telah ditipu lagi. Aktifkan semua pertahanan. Menara panah, kereta perang, panah surgawi, dan meriam naga harus dilepaskan. Raung Ye Ling Feng Bab 2372 banding 2372. Prajurit legion ketiga yang berada di dalam kamp semuanya terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa komandan mereka menarik begitu banyak binatang iblis? Tidak perlu bagi Ye Ling Feng untuk memberi perintah. Mereka langsung memasuki kondisi tempur mereka. Panah melesat keluar dari kamp, dan suara meriam bergema di udara. Mayat raksasa menumpuk saat binatang iblis di depan dibunuh. Namun, tidak ada yang tersenyum. Ada terlalu banyak binatang iblis. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Bahkan setelah menggunakan semua senjata mereka, mereka tidak dapat menghentikan kemajuan dari binatang iblis. Mereka terlalu cepat, dan bahkan jika yang di depan terbunuh, mayat mereka melindungi yang di belakang mereka dari sebagian besar serangan. Hal terburuk yang terjadi dalam pertempuran melawan binatang iblis adalah menghadapi gelombang seperti itu. Begitu binatang iblis mulai berkumpul untuk serangan seperti itu, mereka perlu diinterupsi. Namun, hari ini, hal-hal datang terlalu tiba-tiba. Binatang iblis ini menyerang dari belakang Ye Ling Feng. Formasi meledak yang didirikan di bawah tanah yang biasanya digunakan untuk menghentikan serangan binatang iblis akan meledakkan Ye Ling Feng jika diaktifkan. Saat ragu-ragu itu memungkinkan binatang iblis untuk menutup celah. Begitu kereta Ye Ling Feng memasuki kam, dia berteriak, ledakan semua partisi petir. Ledakan mengguncang daratan. Petir bercampur api menghancurkan binatang iblis itu. Setelah lebih dari sepuluh ledakan, segalanya menjadi sunyi lagi. Ekspresi Ye Ling Feng menjadi gelap. Untuk apa kau ragu, meledakkan mereka semua. Komandan, ini kam legion ketujuh, bukan milik kita. Hanya ada enam belas partisi petir. Di kam legion ketiga, ada lebih dari tiga ratus bom yang diletakkan di bawah tanah. Jika mereka ada di sana, maka binatang iblis ini akan musnah seketika. Sayangnya, Ye Ling Feng lupa bahwa ini bukan kampnya. Mereka hanya datang sebagai garnison sementara untuk tempat ini. Berhenti membuang-buang kata dan fokus pada pertahanan. Kami tidak bisa membiarkan mereka masuk. Ye Ling Feng sangat marah sehingga wajahnya berganti-ganti antara hitam dan hijau. Dia secara pribadi melangkah maju, memanggil manifestasinya dan mengambil posisi terdepan. Tak perlu dikatakan bahwa Ye Ling Feng sangat kuat. Armornya menyelimutinya dalam cahaya, dan pedangnya menari-nari di udara, membunuh binatang iblis yang kuat dengan setiap tebasan. Meskipun Long Chen tidak menyukai orang ini, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia kuat. Ye Ling Feng memimpin para prajuritnya ke dalam pertempuran, dengan menara panah, kereta perang, panah surgawi, dan meriam naga semuanya menembak dari belakang. Binatang iblis sedang dibantai dalam gelombang. Melihat betapa kuatnya legion ketiga, Shen Cheng Feng menghela nafas. Mereka benar-benar jauh lebih kuat dari kita. Jika itu adalah legion ke-8 yang menghadapi serangan ini, lari akan menjadi satu-satunya pilihan mereka. Daripada mengatakan bahwa mereka kuat, lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka kaya. Mereka pada dasarnya dibuat dari uang, tetapi mereka juga memiliki kesalahan fatal, kata Long Chen. Kesalahan fatal apa? Shen Cheng Feng buru-buru bertanya. Mereka terlalu sombong. Mereka pikir kostum yang kuat membuat mereka tak terkalahkan. Dari gerakan mereka, Anda dapat melihat bahwa mereka tidak terbiasa dengan pertempuran semacam ini. Dengan kata lain, di masa lalu, mereka selalu menghancurkan lawan mereka secara langsung. Terus terang, mereka adalah sekelompok orang dewasa yang hanya memukuli anak-anak. Mereka tidak tahu bagaimana bekerja sama dalam pertempuran. Meskipun serangan mereka terlihat tajam, mereka hanya menembak secara acak. Mereka tidak memiliki kendali atas tempo pertempuran. Saya jamin bahwa dalam waktu kurang dari satu batang dupa, lubang akan muncul di pertahanan mereka, kata Long Chen dengan percaya diri. Betulkah? Tampak bagi saya bahwa mereka pasti akan menang. Bagaimanapun, peralatan mereka sangat kuat, kata Shen Cheng Feng. Long Chen tersenyum dan menunjuk ke piringan formasi. Ketika Shen Cheng Feng melihat informasi di dalamnya, matanya hampir keluar. Kamu menarik binatang iblis dari tiga daerah sekitarnya. Cakram formasi menunjukkan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke kam legiun ketujuh. Jumlah mereka beberapa kali lebih besar dari serangan binatang iblis saat ini. Long Chen, apakah kita bertindak terlalu jauh? Jika legiun ketiga dihancurkan, kami, suara Shen Cheng Feng bergetar. Jika Long Chen menipu Ye Ling Feng sampai mati, itu tidak akan main-main. Jika legiun ketiga di sini dihancurkan, itu akan menjadi malapetaka. Jangan khawatir, semuanya terkendali, janji Long Chen. Pertempuran ini secara alami akan menarik perhatian binatang iblis di sekitarnya. Ketika legiun lain melihat bahwa binatang iblis akan menerobos garis pertahanan ini, mereka secara alami akan datang untuk memperkuatnya. Itulah tepatnya mengapa kita akan bisa mendapatkan keuntungan paling banyak. Saya tidak suka melakukan hal-hal kecil. He he, bahkan jika sepotong daging melompat ke mulutku sendiri, aku akan terlalu malas untuk memakannya jika terlalu kecil. Seperti yang diharapkan, ketika bala bantuan dari binatang iblis tiba, legiun ketiga tidak lagi mampu bertahan dan mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh. Ye Ling Feng habis-habisan, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa mempertahankan seluruh barisan. Dia hanya bisa menekan satu wilayah, tetapi yang lain tidak dapat bertahan. Komandan, kita harus mundur, teriak salah satu wakil komandan. Binatang iblis itu seperti gelombang yang tumbuh, dan mereka akan memaksa legiun ketiga ke titik tidak bisa kembali. Jika mereka masih tidak mundur, mereka akan dikepung dan dikutuk. Ruang di dalam medan perang kuno tidak cukup stabil untuk mengatur formasi transportasi jarak jauh. Pada titik ini, bahkan jika mereka meminta bantuan, itu tidak mungkin tiba tepat waktu. Selanjutnya, kelompok terdekat dengan mereka adalah legiun ke-8. Dengan betapa lemahnya mereka, bala bantuan mereka tidak akan berguna. Itu tidak menyebutkan apakah 8 legiun bahkan ingin membantu mereka atau tidak. Suruh peralatan besar mundur untuk saat ini dan lepaskan kekuatan penuh dari menara panah. Tidak perlu mempertimbangkan umur menara panah, perintah Ye Ling Feng dengan marah. Menara panah adalah peralatan stasioner yang tidak bisa digerakkan dengan bebas. Begitu mereka kehilangan garis pertahanan ini, menara panah itu pasti akan hancur. Oleh karena itu, setelah mendengar perintahnya, Rune di menara panah menyala. Panah mereka berlipat ganda dalam kekuatan. Dengan lusinan menara panah melepaskan hujan panah yang gila, binatang iblis itu dipaksa mundur. Menara panah itu hancur. Mereka bahkan tidak akan memiliki nilai apapun sekarang, kata Shen Cheng Feng. Untuk legiun ke-8, setiap menara panah adalah kartu truf penting untuk melindungi hidup mereka. Melihat Ye Ling Feng mengorbankan lebih dari 60 dari mereka sekaligus, dia tidak tahu harus merasa apa. Ini tidak seperti menara panahmu. Long Chen tersenyum. Tapi kami menginginkan mereka. Shen Cheng Feng mengangkat bahu. Yah, selama permainan ini selesai, aku jamin kamu akan memiliki lebih dari cukup menara panah, kata Long Chen. Shen Cheng Feng sangat miskin sehingga dia merasa kasihan pada musuh-musuhnya karena hal ini. Ledakan. Menara panah mulai meledak satu per satu, runtuh menjadi puing-puing. Namun, mereka telah menyelesaikan misi mereka. Legiun ke-3 telah mendapatkan waktu untuk menarik kembali semua persenjataan bergerak yang mereka miliki. Mundur. Tanpa menara panah, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghentikan gelombang binatang iblis ini. Ye Ling Feng melambaikan tangannya, dan pasukan terakhir terbang ke-3 kereta perang. Kereta perang memiliki kekuatan ofensif dan defensif yang sangat besar. Mereka juga sangat cepat. Itu adalah harta yang diimpikan oleh Shen Cheng Feng dan yang lainnya. Dengan kereta perang, mereka bisa mundur dengan aman. Ini adalah kekuatan uang. Garis pertahanan rusak, dan para demonik bis sepertinya merasa telah menang, menyerbu ke dalam. Mereka dengan cepat menghancurkan semua bangunan yang telah didirikan saat mereka mengejar Ye Ling Feng. Legiun ke-3 dengan cepat mundur, dengan ruang yang semakin sempit. Ada celah spasial raksasa di samping. Setengah dupa senilai waktu kemudian, kam lain muncul. Itu adalah garis pertahanan ke-2 Legiun ke-7. Begitu mereka mundur ke baris ke-2 itu, Ye Ling Feng melompat dari keretanya dan mencibir pada binatang iblis itu. Dia melambaikan tangannya. Ledakan tiba-tiba terjadi dari bawah tanah. Tidak diketahui apa yang tersembunyi di sana, tetapi asap tebal telah menyelimuti binatang iblis itu. Asap itu sepertinya menakuti binatang iblis itu. Mereka melarikan diri, dengan orang-orang di belakang juga ingin mundur ketika mereka melihatnya. Binatang iblis mulai runtuh ke tanah, tak berdaya. Ras iblis idiot, aku akan menggunakan mayatmu untuk menebus kerugian kita. Saudara, Ye Ling Feng tiba-tiba terganggu oleh ledakan berturut-turut yang terjadi di antara binatang iblis. Cahaya menyelaukan memenuhi langit. Saat mereka menutupi mata mereka, suara yang dia benci terdengar di telinga mereka. Saudara-saudara dari legion ketiga, jangan takut. Legion ke-8 ada di sini untuk menyelamatkanmu. Saudara-saudara, ambil oh tunggu, tidak, bunuh binatang iblis itu. Bab 2373 Batuk Darah Karena Kemarahan Itu bom cahaya ledakan suara. Ye Ling Feng meraung dengan marah ketika dia mengenali apa cahaya yang menyelaukan itu, serta mengenali bahwa suara kebencian itu berasal dari Long Chen. Dia telah menyerahkan baris pertama untuk menarik binatang iblis ke dalam celah sempit di antara dua celah spasial. Retakan spasial itu berisi keinginan mengerikan dari dua ahli yang pernah bertarung sampai mati di sini. Meskipun waktu telah berlalu, keinginan mereka tetap ada. Berkat terkikisnya kedua wasiat itu, tempat ini memiliki efek khusus pada wasiat orang lain. Dengan meletakkan asap menyihir di sini, adalah mungkin untuk membuat bahkan binatang iblis yang kuat runtuh. Kamu mencuri rampasan perang kami. Semua orang dari legion ketiga sangat marah. Bom cahaya ledakan suara sangat efektif di tempat ini. Binatang iblis akan kehilangan pendengaran dan penglihatan mereka untuk sementara, dan jiwa mereka akan menjadi lamban hanya untuk sesaat. Tapi efek itu diperkuat oleh asap. Jelas, Long Chen telah memasukkan semuanya dalam perhitungannya. Adapun legion ketiga, asap terus menghalangi jalan mereka, membuat Ye Ling Feng sangat marah sehingga dia merasa akan meledak. Itu, membunuh mereka semua. Gunakan serangan jarak jauh kami untuk membersihkan medan perang. Raung Ye Ling Feng. Komandan, kami tidak bisa. Bagaimana kita menjelaskan diri kita sendiri jika kita membunuh mereka? Wakil komandan dan yang lainnya semua melompat. Meskipun mungkin bagi mereka untuk menggertak legion ke-8, mereka pasti tidak bisa membunuh mereka. Pembunuhnya pasti akan dieksekusi. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi di antara anggota keluarga dewa, dan ada batasannya. Saling membunuh tidak diperbolehkan. Ye Ling Feng hanya terus mengutuk. Mereka telah kehilangan garis pertahanan pertama mereka, mengorbankan menara panah mereka, mengungkap kartu truf rahasia mereka, dan momen bagi mereka untuk menuai panen telah diambil oleh orang lain. Asap menyihir belum menyebar, jadi dia tidak berani pergi. Yang paling dibenci, dia mendengar suara-suara yang datang dari sisi lain. Legion ke-8 kita tidak akan duduk diam sementara rekan kita terbunuh. Kami akan berjuang bersama untuk keluarga dewa. Bahkan jika kita harus mengorbankan hidup kita, itu tidak masalah. Ketika saudara kita dalam kesulitan, kita harus membantu mereka. Ini adalah tugas kita. Meskipun beberapa orang tidak manusiawi, apakah kita akan begitu picik untuk bertengkar dengan orang-orang kecil seperti itu? Kami akan menunjukkan kepada semua orang apa artinya membalas permusuhan dengan kebaikan. Saudara-saudara dari Legion ke-3, jangan khawatir. Kami akan mempertaruhkan hidup kami untuk menahan musuhmu. Anda harus melarikan diri. Petik 2 Ini semua adalah frasa yang Longchen buat dan latih dengan Legion ke-8. Ya, mereka sangat bergerak. Visi Ye Lingfeng menjadi gelap. Dia hampir pingsan. Para prajurit di sekitarnya berteriak kaget. Komandan, apakah kamu baik-baik saja? Wajah Ye Lingfeng berubah menjadi ekspresi menakutkan. Dia histeris. Longchen, kamu akan membayar harga untuk tindakan bodohmu. Aiyah, Komandan Ye Lingfeng, mengapa kamu berteriak seperti anjing gila? Kami mempertaruhkan hidup kami untuk datang membantu Anda, tetapi bukannya berterima kasih kepada kami, Anda bertindak begitu bermusuhan. Itu benar-benar membuat hati seseorang menjadi dingin. Suara Longchen datang dari dalam asap, dan Ye Lingfeng bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Dia tiba-tiba batuk seteguk darah. Komandan, Aiyah, Komandan Ye, karakter moralmu terlalu sempit. Bagaimana mungkin seseorang dengan kemampuan yang begitu kecil dan temperamen yang buruk menjadi seorang komandan? Ini benar-benar tidak terbayangkan. Suara Longchen terdengar sekali lagi. Ye Lingfeng mulai kejang. Cepat, tempatkan komandan di kereta dan hentikan semua suara. Wakil komandan pucat. Ye Lingfeng menunjukkan tanda-tanda menjadi bingung. Jika Longchen mengatakan lagi, dia mungkin mati karena marah. Salah satu komandan menepuk Ye Lingfeng di belakang kepalanya, menyebabkan dia pingsan. Mereka membawanya ke kereta dan mengisolasinya dari suara dunia luar. Longchen, kamu, kamu secara terbuka mencuri rampasan kami. Kami akan melaporkan ini ke Heaven Executioner. Dan Legion ke-8, kamu benar-benar idiot. Apakah kamu tidak takut dengan pembalasan kami? Mengutuk wakil komandan yang sebelumnya mengejek Longchen dan Shen Chengfeng. Longchen benar-benar kejam kali ini. Bahkan dengan benteng mereka yang kuat, mereka masih kehilangan lebih dari 70 prajurit, serta menara panah dan perkemahan. Jika Longchen tidak datang, maka membunuh binatang iblis ini akan memungkinkan mereka untuk menebus sebagian dari kerugian mereka. Tapi Longchen benar-benar datang untuk mengambil buah yang mereka menangkan dengan susah payah. Longchen tidak menjawab. Sebaliknya, Shen Chengfeng mencibir, sungguh menggelikan. Pembalasanmu. Kapan legion ke-8 memprovokasi Anda untuk menyebabkan kami kehilangan kam kami? Mengapa Anda tidak takut dengan pembalasan kami? Sekarang setelah Anda memaksa kami ke titik tidak bisa kembali, mengapa kami tidak mengizinkan pembalasan kami? Petik 2 Batuk, ini bukan balas dendam. Ya, kami sama sekali tidak mengakuinya. Kami datang untuk menyelamatkanmu. Ya, itu saja, koreksi Longchen. Shen Chengfeng telah tergelincir karena kemarahannya. Terkadang aturan benar-benar merupakan kasus mengubur kepala seseorang di pasir, tetapi masih tidak ada pilihan. Arti Longchen jelas. Ya, mereka datang untuk membalas dendam, tetapi mereka tidak mengakuinya. Apa yang bisa Anda lakukan tentang itu? Saudaraku, bunuh, lindungi saudara-saudara kita dari legion ke-3. Bahkan jika kita harus bertarung sampai mati, kita tidak akan ragu. Teriak Longchen. Panah menghujani binatang iblis yang terbaring tak berdaya di tanah dari asap kebingungan dan bom cahaya ledakan suara. Prajurit legion ke-8 memegang busur raksasa. Butuh lebih dari 10 orang untuk membawa masing-masing, tetapi mereka menembak dengan gila-gilaan. Orang-orang yang menyerang ke depan adalah di antara anggota terkuat dari ras iblis. Adapun yang di belakang, mereka telah melarikan diri. Akibatnya, satu-satunya hal yang harus ditembak pada dasarnya adalah target langsung. Mereka dengan cepat dibunuh. Meskipun busur silang ini telah diambil dari menara panah sehingga mereka tidak sekuat itu tampaknya sebagai pangkalan, hal baiknya adalah mereka bergerak dan masih memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh binatang iblis. Prajurit legion ke-8 tidak pernah memiliki operasi yang sukses. Beberapa dari mereka ditugaskan untuk membersihkan medan perang, dan mereka dengan cepat mengambil mayat. Bagaimanapun, mayat-mayat itu adalah uang. Aliran uang masuk ke kantong mereka dengan setiap kedipan. Cepat! Efek bom cahaya ledakan suara akan segera memudar, desak Longchen. Masalahnya bukanlah binatang iblis itu akan terbangun. Masalahnya adalah asap yang membingungkan akan kembali saat mereka sedang membersihkan medan perang. Kemudian mereka juga akan terpengaruh. Mayat itu bukan milikmu, tanya salah satu wakil komandan. Berdasarkan aturan, mereka tidak bisa mengambil apa yang tidak mereka bunuh. Siapa bilang itu bukan milik kita. Mayat apapun dengan salah satu panah kami di atasnya adalah milik kami, kata Longchen dengan polos. Mata prajurit legion ke-8 menjadi cerah. Itu benar. Bahkan jika mereka tidak membunuh mayat itu, mereka hanya harus membuatnya terlihat seperti yang mereka lakukan. Cepat-cepat, menekan Longchen. Jika Longchen memberi mereka pil obat untuk dimakan, akan mungkin bagi mereka untuk menahan efek asap. Tapi dia tidak ingin menggunakan kekuatannya sendiri. Dia ingin menggunakan kekuatan legion ke-8 untuk menipu Ye Lingfeng. Ah, tidak perlu kikir. Ayo pergi. Ketika medan perang pada dasarnya dibersihkan dan Longchen melihat beberapa dari mereka mencari potongan-potongan mayat di tanah, dia menggelengkan kepalanya. Longchen benar-benar mengalami betapa miskinnya 8 legion itu dan kebiasaan mereka. Saudara-saudara dari legion ke-3, melalui pertempuran berdarah kami, usaha keras kami, pertumpahan darah kami, kami akhirnya berhasil membantu Anda menghentikan musuh Anda. Anda aman sekarang dan bisa keluar dari persembunyian. Tidak perlu berterima kasih kepada kami dengan makan, karena kami akan pergi sekarang. Prajurit legion ke-8 berteriak serempak dan kemudian pergi. Satu jam kemudian, asap yang membingungkan itu memudar. Prajurit legion ke-3 menyerbu melalui celah sempit. Sampai titik tertentu, masih ada beberapa mayat yang tertinggal untuk mereka. Tapi akhirnya, medan perang itu seperti dipotong dengan pisau, dan semua yang ada di sisi lain hilang. Longchen sialan, Shen Cheng Feng sialan. Tunggu saja. Ye Ling Feng baru saja bangun. Dia melihat bahwa kurang dari sepersepuluh dari mayat yang tersisa. 90% dari rampasan telah jatuh ke tangan Longchen. Dia sangat marah sehingga dia sekali lagi batuk setegup darah. Bab 2374 memperlakukan orang seperti mereka memperlakukan orang lain. Longchen dan yang lainnya baru saja kembali ke kam legion ke-8 ketika Ye Ling Feng datang menyerbu dengan orang-orangnya. Longchen, Shen Cheng Feng, serahkan rampasan kita atau aku akan memusnahkan legion ke-8 hari ini. Raungan Ye Ling Feng bergema di seluruh langit dan bumi. Suaranya penuh dengan kebencian dan kebencian. Melalui satu pertempuran ini, mereka telah kehilangan begitu banyak, tetapi hanya mendapatkan kurang dari sepersepuluh dari rampasan. Puluhan ribu ahli dari legion ke-3 sekarang berdiri di kam legion ke-8. Mereka sangat marah sehingga sepertinya mereka bisa terbakar secara spontan kapan saja. Ayah, bukankah kamu komandan itu Ye? Mengapa kamu datang ke sini dengan sangat ganas? Longchen berjalan keluar, menatapnya seperti seorang penatua yang baik hati. Tindakan itu hampir membuatnya tertawa, tetapi dia berhasil menjaga penampilannya. Mengapa? Serahkan barang-barang kami. Raung Ye Ling Feng Longchen menatapnya dengan jijik. Komandan Ye, kali ini kamu salah. Kami datang bergegas ke legion ketiga dari jarak yang sangat jauh untuk membantu Anda, tetapi bukannya bersyukur, Anda datang ke sini tampak seperti Anda ingin membunuh orang. Itu benar-benar membuat hati seseorang menjadi dingin. Beberapa orang di samping Ye Ling Feng merasa kata-kata ini begitu akrab, tetapi orang-orang dari legion ke-8 semua tahu bahwa ini adalah bagaimana Ye Ling Feng memperlakukan mereka sebelumnya ketika mengambil rampasan mereka. Omong kosong, ini adalah skema Anda, serahkan rampasannya sekarang. Tuntut Ye Ling Feng juga memperhatikan tiruan itu. Barang rampasanmu, apakah mereka memiliki nama Anda di atasnya? Petik 2. Anda. Kamu apa? Apakah Anda lupa betapa sombong dan mendominasi Anda ketika Anda mengambil rampasan kami? Biarkan saya memberitahu Anda, binatang iblis yang kami bunuh memiliki panah kami di dalamnya. Itu buktinya. Siapapun yang membunuh mangsanya akan mendapatkannya. Bukankah kamu mengatakan itu terakhir kali? Itu omong kosongmu sendiri, dikembalikan padamu tanpa disentuh, kan? Cibir Long Chen. Ye Ling Feng telah mengambil rampasan legion ke-8 dengan cara yang sama, membuat marah para prajurit. Sekarang roda telah berputar, dan melontarkan kata-kata Ye Ling Feng tepat padanya adalah pelepasan katarsis untuk Shen Cheng Feng dan yang lainnya. Itu benar-benar berbeda. Anda adalah orang-orang yang menarik binatang iblis ke pihak kami dengan jahat. Huff, selama ini dilaporkan kepada eksekutor surga, hanya beberapa pencarian melalui beberapa jiwa yang akan menunjukkan kebenaran. Apakah Anda benar-benar berpikir skema Anda mulus? Teriak Ye Ling Feng. Ekspresi Shen Cheng Feng sedikit berubah ketika eksekutor surga disebutkan. The Heaven Executioner adalah seseorang yang menangani hal-hal besar dalam keluarga divine. Jika masalah ini akhirnya tumbuh lebih besar, itu akan merepotkan. Kebenaran, bukankah sudah sangat jelas, tindakan kami semua terbuka dan terbuka. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja, desak Long Chen. Anda, Ye Ling Feng beralih target. Shen Cheng Feng, Long Chen tidak peduli apakah kamu hidup atau mati. Dia bisa pergi kapan saja dia mau. Tapi untuk Anda, apakah Anda bersedia membuang nyawa Anda? Shen Cheng Feng memasang eksterior yang tenang, tapi dia agak panik di dalam. Dia tidak punya nyali Long Chen. Dia memiliki seluruh legion ke-8 untuk dipertimbangkan. Ini benar-benar bukan hal yang baik. Beberapa orang dari legion ke-3 telah mati. Jika masalah ini diselidiki lebih lanjut, itu tidak akan baik. Tepat saat Shen Cheng Feng berdiam dalam ketakutannya, Long Chen tiba-tiba tertawa. Ye Ling Feng, bermain game ini denganku itu bodoh. Aku bisa menggunakan kaki kiriku untuk mengalahkanmu. Anda ingin menggunakan Heaven Executioner untuk menekan orang lain. Tidak masalah kepada siapa Anda membawa ini. Ya, ini diatur oleh saya, tetapi saya mengatur agar binatang iblis ditarik ke kam kami sehingga kami dapat memusnahkan mereka. Anda tiba-tiba masuk ke dalam rencana kami, benar-benar mengacaukan segalanya. Anda adalah orang-orang yang menarik binatang iblis pergi. Ketika Anda kehilangan kam Anda, kami jelas tidak memiliki peluang untuk menang, tetapi kami masih mengambil risiko untuk menyelamatkan Anda. Jadi katakan padaku, siapa yang takut pada siapa? Seluruh rencana pertempuran ini disusun oleh saya, dan bahkan Komandan Shen harus mendengarkan perintah saya, apalagi para pejuang lainnya. Jika saya mengatakan sesuatu itu hitam, maka itu hitam. Jika saya ingin menjadi putih pada saat berikutnya, maka secara otomatis menjadi putih. Siapa yang bisa mengatakan apa-apa? Jadi saya akan memberitahu Anda apa yang sebenarnya. Ini adalah konsekuensi dari merusak rencana kita dengan jahat. Jika Anda harus menyalahkan siapapun, salahkan diri Anda sendiri, mengerti. Petik 2 Mendengar Long Chen begini, Shen Cheng Feng dan yang lainnya hampir bersujud di hadapannya. Semua ini telah diatur oleh Long Chen, dan tampaknya satu-satunya alasan dia tidak memberitahu mereka rencananya adalah untuk melawan permainan Ye Ling Feng ini. Setelah memikirkannya, hasil ini karena Ye Ling Feng menyerbu ke medan perang mereka. Semua konsekuensi harus ditanggung olehnya. Selama Long Chen tidak mengakui bahwa dia sengaja menipunya, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Sekarang punggung mereka tegak, jadi, dia ingin memberitahu eksekutor surga. Kalau begitu, teruskan saja, itu semua salahnya sendiri. Kamu, Ye Ling Feng akhirnya kehilangan kata-kata. Ini benar-benar dimulai karena dia ingin merusak rencana Legion ke-8 dan mengambil rampasan mereka. Sekarang dia telah terbakar karena menyentuh api. Tidak ada yang bisa menyalahkan Long Chen untuk ini. Dengan kata lain, Long Chen tidak meninggalkan mereka apapun untuk digunakan melawannya. Saya tidak peduli. Serahkan barang-barang kami atau aku akan memusnahkanmu di sini dan sekarang juga. Bentak Ye Ling Feng. Jika suara keras yang mengatur segalanya, keledai akan menguasai dunia ini. Anda ingin memusnahkan kami, kemudian coba saja. Mari kita lihat apakah kamu punya nyali, cibir Long Chen dengan nada menghina. Ye Ling Feng menggertakkan giginya ke titik bahwa mereka akan pecah. Dia tidak berani menyerang. Di antara Legion, gesekan itu wajar, tetapi pembantaian terbuka sama sekali tidak diizinkan. Jika dia membunuh salah satu dari mereka, dia juga tidak akan melarikan diri hidup-hidup. Untuk apa kau memelototiku? Bukankah seharusnya kau pergi sekarang? Apakah Anda menunggu kami untuk mentraktir Anda makan? Maaf, tapi kami tidak punya uang. Kami belum menghitung rampasan kami dari pertempuran terakhir, jadi kamu harus enyahlah. Long Chen mengepakkan tangannya pada tatapan marah Ye Ling Feng seperti mengusir serangga. Bagus, Long Chen, Shen Cheng Feng, tunggu saja. Barang-barang saya tidak begitu mudah untuk diambil. Aku akan membuatmu menyesali ini. Suara Ye Ling Feng datang dari celah-celah di giginya. Dia membawa orang-orangnya pergi. Begitu dia pergi, para prajurit legion ke-delapan bersorak. Luar biasa, Ye Ling Feng tampak seperti ayahnya baru saja meninggal. Saya tiba-tiba menyadari betapa diberkatinya kami. Sial, kita akhirnya harus melampiaskan. Saya merasa seperti kemacetan saya berikutnya bahkan telah melemah. Perasaan balas dendam akan meledak dari dadaku. Kakak magang senior Long Chen benar-benar menipu Ye Ling Feng sampai titik ini. Prajurit legion ke-delapan sangat bersemangat sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka masih mengambang di awan. Kebencian yang telah menumpuk selama bertahun-tahun akhirnya dilepaskan. Perasaan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimengerti oleh orang luar. Kakak Long, aku sangat mengagumimu. Rencana ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa saya pelajari, puji Shen Cheng Feng. Long Chen menggelengkan kepalanya. Trik kecil ini praktis memalukan. Jika itu diambil di kerajaan dunia sekuler, orang akan menertawakan Anda karena mencoba hal-hal seperti itu. Tapi itu cukup untuk Ye Ling Feng. Skema level yang lebih tinggi mungkin tidak akan berhasil pada si idiot itu. Long Chen, bukankah kamu mengatakan bahwa kami juga idiot? Shen Cheng Feng tersenyum pahit. Kamu lahir di dunia kultifasi dan hidup dari kekuatan bela diri, jadi kamu tidak perlu skema. Tetapi saya lahir di dunia sekuler dalam keluarga bangsawan yang akan dihancurkan. Saya tumbuh berpengalaman dengan skema ini sejak usia muda. Di dunia sekuler, kekuatan individu tidak jauh berbeda. Ketika dua orang sama-sama kuat, maka skema dapat menunjukkan kegunaannya. Tapi di duniamu, itu lelucon, karena selama kamu bisa menghancurkan lawanmu dengan kekuatan, tidak ada skema yang akan menggantikannya. Katakan padaku, jika aku berada di alam siantian dan memiliki kecerdasan yang tak tertandingi, apakah menurutmu aku bisa mengalahkanmu? Tidak, itu tidak mungkin. Tepat, ingatlah bahwa ikan dan beruang memiliki keterampilan yang berbeda, dan Anda tidak dapat memiliki keduanya. Jika Anda membuang waktu untuk merencanakan, kecepatan kultifasi Anda pasti akan melambat. Bagi saya, bermain game semacam ini hanya untuk bersenang-senang sesekali. Jangan jatuh untuk itu, peringatan Long Chen. Hati Sen Cheng Feng bergetar, dan dia buru-buru berkata, saya mengerti. Bagus, apakah semuanya sudah dihitung? Kami memiliki cukup untuk merebut kembali garis pertahanan pertama kami. Hanya setengah poin kami seharusnya cukup untuk itu. Kami juga memiliki cukup untuk memberi penghargaan kepada para prajurit dan memperlengkapi mereka dengan lebih baik. Mata Sen Cheng Feng bersinar dengan kegembiraan. Mengapa mengambil kembali wilayahmu membutuhkan poin? Tanya Long Chen. Hem, saya tidak mengerti. Jika kita tidak menggunakan poin untuk berbagai peralatan pengepungan, bagaimana kita bisa merebut kembali kamp kita? Bukankah masih ada Ye Ling Feng dan yang lainnya? Apa? Bab 2375 tujuannya adalah memainkanmu sampai mati. Ledakan. Persetan. Begitu Ye Ling Feng kembali ke kampnya, dia menghancurkan platform batu. Wajahnya menakutkan. Yang lain tidak berani mengatakan sepatah katapun. Dia ingin bermain denganku. Baiklah, aku akan bermain denganmu. Aku akan mempermainkanmu sampai mati. Marah Ye Ling Feng. Memikirkan bagaimana Legion ke-8 pasti menghitung uang mereka dengan gembira dan memutuskan bagaimana menggunakan kekayaan baru mereka, Ye Ling Feng merasa seperti dia akan meledak. Dia berbalik. Komandan kedua, pergilah ke kam kami dan bawalah Divine Dragon Tyrant Crossbow. ekspresi wakil komandan langsung berubah. Komandan, itu senjata pembunuh. Tanpa itu, kam kita sendiri akan berada dalam bahaya. Apa yang Anda takutkan? Lakukan saja secara diam-diam. Perkemahan kami kokoh, dan binatang iblis tidak pernah menyerangnya selamanya. Itu selalu kita pergi berburu. Ini tidak seperti kita memiliki mata-mata binatang iblis di antara kita. Jangan pergi memberitahu mereka. Bagaimana mereka tahu? Kata Ye Ling Feng dengan dingin. Tetapi, tidak ada tapi. Aku akan bertanggung jawab untuk itu, jadi cepatlah. Butuh waktu lama untuk membongkar dan memasang panah tiran naga surgawi, jadi lakukan dengan cepat. Saya ingin menggunakannya saat Longchen dan yang lainnya mencoba mengambil kembali garis pertahanan pertama mereka, kata Ye Ling Feng. Wakil komandan tanpa daya mendengarkan perintahnya. Komandan ketiga, kembali dan gunakan semua poin kami untuk Heaven Concelling Stone, Heaven Exploding Lightning, dan membunuh cakram formasi. Ye Ling Feng menoleh ke wakil komandan lainnya. Semua poin kami, wakil komandan melompat kaget. Ya semua, aku akan menjadi besar kali ini. Persetan, Longchen berani bersekongkol melawanku. Lalu aku akan merencanakan dia sampai mati. Ketika mereka mencoba untuk merebut kembali wilayah mereka, kami akan meluncurkan serangan diam-diam ke sembilan ras binatang iblis besar di sekitarnya dan menarik mereka kemana-mana. Komandan, Legion ke-8 akan benar-benar musnah jika itu terjadi. Bahkan dalam kasus terbaik, setengah dari mereka akan mati. Apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Tanya wakil komandan. Jika para petinggi mengetahui hal ini, pasti akan ada eksekusi. Jika kita tidak melakukan ini, bagaimana saya bisa mengatasi kemarahan saya? Tanya Ye Ling Feng. Tapi ini terlalu banyak, itu pasti akan mengejutkan para petinggi. Apa yang Anda takutkan? Menurut Anda untuk apa Long Chen datang ke sini? Keluarga Panjang jelas berusaha membatasi kita. Terus terang, kami mewakili keluarga Ye, dan dia mewakili keluarga Panjang. Kami adalah bidak catur dari dua keluarga ini, dan sekarang kami harus melihat siapa di antara kami yang mengalahkan yang lain. Karena Long Chen adalah orang yang tidak peduli dengan aturan terlebih dahulu, dia tidak bisa menyalahkan kita karena kejam. Apa menurutmu para petinggi tidak tahu tentang pertarungan kita dengan Legion ke-8? Mereka sangat sadar. Selama kita tidak secara pribadi membunuh siapapun, apa yang bisa mereka katakan? Senyum sinis muncul di wajah Ye Ling Feng. Tapi kalau diusut lebih lanjut, kami, Wapres tak mau berakhir menjadi kambing hitam atas masalah ini. Kematian semacam itu akan terlalu cemberut. Mungkin komandan akan selamat, tetapi dia dan wakil komandan lainnya akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun juga, kambing hitam harus sangat cocok yang tidak terlalu besar untuk menjadi penting tetapi tidak terlalu kecil untuk terlihat tidak penting. Posisi wakil komandan sangat cocok untuk hal seperti itu. Ye Ling Feng mencibir, apakah kamu memiliki masalah dengan kepalamu? Tidakkah kamu ingat bagaimana Long Chen baru saja menipu kita? Bahkan jika diselidiki, kami akan mengatakan bahwa kerugian besar yang kami ambil berarti kami harus mengambil beberapa tindakan drastis untuk menebusnya. Kami meluncurkan serangan diam-diam besar sementara musuh kami lumpuh. Tidak ada masalah di sekitar strategi kami, tapi tiba-tiba beberapa hal tak terduga terjadi, mengakibatkan beberapa binatang iblis keluar dari pengepungan dan menyerbu ke Kam Legiun ke-8. Siapa yang bisa menjamin bahwa pertempuran akan berjalan sesuai rencana? Siapa yang bisa menjamin tidak akan terjadi kecelakaan? Karena itu masalahnya, siapa yang bisa mengatakan apa-apa? Paling buruk, kita hanya perlu memberikan kompensasi. Tidak peduli berapa banyak kompensasi itu, apakah Anda pikir keluarga Ye tidak akan mendukung kami secara rahasia? Wakil komandan segera berkata, komandan itu bijaksana. Percepat. Ye Ling Feng melambaikan tangannya, mengirimnya pergi. Dia mengepalkan tinjunya. Long Chen, aku akan mengajarimu apa itu penyesalan. Binatang iblis telah bertambah jumlahnya selama beberapa hari terakhir. Pertempuran terakhir kali telah membuat mereka waspada. Shen Cheng Feng telah menemukan bahwa ada lebih banyak binatang iblis yang menjaga kam lama mereka. Jelas, mereka juga tahu bahwa Legion ke-8 mungkin ingin merebutnya kembali. Cheng Feng, bukankah ini aneh? Anda telah membunuh begitu banyak binatang iblis? Mengapa tidak ada anggota yang lebih kuat dari binatang iblis yang datang? Tanya Long Chen. Karena pertempuran besar yang terjadi di sini, hukum telah menciptakan penindasan sehingga bahkan keberadaan yang melampaui alam Netter Passage ditekan kembali ke tingkat alam Netter Passage. Itu sebabnya kami tidak akan menemui ahli di level itu. Ras manusia juga sama. Mereka yang berada di atas alam Netter Passage juga akan ditekan. Jika mereka datang, itu akan berbahaya bagi mereka. Misalnya, jika Anda dan Anda ditekan ke alam siantian, tidakkah Anda akan merasa bersalah jika Anda kemudian mati untuk sekelompok pemula siantian? Jelas Shen Cheng Feng. Ah, aku mengerti. Long Chen mengangguk. Bukan itu saja, medan perang kuno memiliki tempat-tempat mistis yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa daerah akan melucuti seseorang dari kekuatan spiritual mereka, dan beberapa terputus dari Tao Surgawi. Beberapa tempat pada dasarnya akan mengubah Anda menjadi manusia fana. Singkatnya, ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui tentang tempat ini, dan binatang iblis menghalangi kita jika kita ingin masuk lebih dalam. Akibatnya, pertempuran ini berlanjut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Binatang iblis mencegah kita menjelajahi seluruh medan perang kuno. Hanya mereka yang berada di level senior Feng Fei yang berani memasuki kedalamannya, desah Shen Cheng Feng. Apakah Feng Fei benar-benar sangat kuat? Long Chen mengerutkan kening. Berdasarkan nada bicara Shen Cheng Feng, itu seperti Feng Fei adalah dewa. Bukan hanya karena dia kuat, dia juga sangat kuat sehingga menimbulkan keputusasaan. Anda belum pernah melihatnya bertarung, jadi Anda tidak tahu. Tapi berdasarkan pemahamanku tentang kalian berdua, aku masih merasa dia di atasmu. Peluang Anda untuk menang akan kurang dari 20%, kata Shen Cheng Feng dengan tulus. Sepertinya dia benar-benar kuat, kata Long Chen. Untuk seseorang yang setangguh Shen Cheng Feng untuk mengatakan hal seperti itu setelah melihatnya bertarung berarti dia benar-benar kuat. Shen Cheng Feng tiba-tiba menatapnya dengan sangat aneh sehingga Long Chen mulai merinding. Untuk apa kau menatapku seperti itu? Shen Cheng Feng melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun di sekitarnya. Dia berbisik, saya pernah mendengar bahwa saudara Long tidak ada bandingannya dalam menjemput anak perempuan. Biarkan saya memberitahu Anda, jika Anda bisa merayu. Batuk, jika Anda bisa menggerakkan hatinya, Anda tidak akan lagi memiliki musuh. Apa? Dari mana Anda mendengarnya? Long Chen hampir meludah. Kapan dia mendapatkan gelar yang tak tertandingi dalam menjemput perempuan? Siapapun yang datang dengan itu pasti ingin dia dipukuli. He he, apakah ini perlu dikatakan? Anda memiliki begitu banyak perisurgawi di sisi Anda yang sangat mencintai Anda. Siapa lagi yang memiliki kemampuan itu? Senior Feng Feng sangat sombong, jadi kebanyakan orang bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki pandangannya. Jika Anda bisa mendapatkan hatinya, Anda benar-benar akan menjadi harimau dengan sayap. Di mataku, bakatmu tidak kalah dengan miliknya. Anda hanya kekurangan dukungannya. Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya. Aku, Long Chen, tidak perlu melakukan hal seperti itu, kan? Saya telah berhasil menjaga integritas saya sampai sekarang bahkan jika saya tidak memiliki apa-apa lagi. Aku tidak akan menundukkan kepalaku seperti itu. Maaf, aku tidak mencoba mengatakannya seperti itu. Shen Cheng Feng meminta maaf. Long Chen memiliki harga dirinya sendiri. Mengandalkan merayu seorang wanita untuk memanjat praktis merupakan penghinaan baginya. Memang benar bahwa siapapun yang mendapatkan bantuan Feng Fei akan langsung menjadi naga, tetapi Long Chen meremehkan melakukan hal seperti itu. Terlepas dari niat baik Shen Cheng Feng, suasananya sekarang agak canggung. Long Chen berkata, tidak apa-apa. Mari kita bahas bagaimana kita akan mengambil kembali kam kita. Ya, mari kita bicara tentang hal-hal nyata. Shen Cheng Feng buru-buru mengangguk, mencoba melupakan topik canggung itu. Apakah kamu membeli semua yang aku minta? Tanya Long Chen. Ya, tetapi apakah benda-benda itu benar-benar mampu merebut kembali wilayah kita? Tanya Shen Cheng Feng dengan rasa ingin tahu. Daftar yang diberikan Long Chen kepadanya penuh dengan omong kosong bagi Shen Cheng Feng. Ada beberapa obat acak, bubuk belerang, debu kapur, dan yang paling tidak bisa dipahami dari semuanya, gong, kendang, dan petasan. Meskipun dia memiliki pertanyaan, dia masih membeli semuanya. Keluarga Dewa memiliki segalanya kecuali petasan, jadi dia terpaksa pergi ke benua surga bela diri untuk membelinya. Baiklah, kalau begitu aku akan mengajarimu satu gerakan lagi hari ini. Ingat, mereka yang memiliki kekuatan bela diri yang kuat tidak perlu menggunakan kepala mereka. Hanya ada dua alasan untuk melakukan hal seperti itu. Salah satunya adalah jika kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, jadi Anda perlu menggunakan kepala Anda untuk meningkatkan peluang kemenangan Anda. Alasan lainnya adalah menggunakan harga terkecil untuk mendapatkan keuntungan terbesar, kata Long Chen. Lalu kita melakukan yang terakhir kali ini. Tidak, kami tidak melakukan keduanya. Saya ingin membuat Ye Ling Feng kesal sampai-sampai dia mati begitu saja karena marah. Saya ingin Ye Ling Feng tahu bahwa tujuannya bukan untuk bermain dengannya. Tujuannya adalah untuk mempermainkannya sampai mati, kata Long Chen dengan sinis. Baiklah, mari kita bicara dengan saudara-saudara kita tentang rencananya. Besok, kami akan merebut kembali tanah kami. Bersemangat. Saya akan membawa Anda untuk memainkan permainan yang pasti akan mie Anda. Bab 2376 merebut kembali perkemahan. Keesokan harinya, Legiun ke-8 bergerak dengan semangat tinggi. Para prajurit benar-benar berbeda dari sebelumnya. Armor mereka yang rusak telah diganti, dan senjata mereka juga baru. Mata mereka penuh dengan kepercayaan diri baru, yang berasal dari kantong mereka yang berat. Mengikuti saran Long Chen, Legiun itu sendiri hanya menyimpan sepersepuluh dari keuntungan mereka dari operasi terakhir. Sisanya telah dibagi antara setiap prajurit individu. Dengan saku penuh, punggung mereka secara alami diluruskan. Mereka telah melengkapi diri mereka sendiri dan membeli beberapa jimat yang berguna dan barang-barang lain yang berpotensi menyelamatkan hidup mereka. Mereka memiliki harapan yang tinggi untuk Long Chen sejak awal, dan dia tidak mengecewakan mereka. Sekarang Long Chen memimpin mereka dalam ekspedisi lain, mereka merasakan darah mereka memanas. Dapat dikatakan bahwa seluruh Legiun ke-8 telah mengalami transformasi. Ketika mereka semakin dekat dengan kam asli mereka, Long Chen melambaikan tangannya, dan semua orang segera berhenti. Saudara-saudara, perkemahan kita ada di depan. Itu adalah tempat di mana kita pernah menumpahkan darah kita. Tempat itu adalah kebanggaan dan kehinaan kami. Saudara yang tak terhitung jumlahnya tewas dalam pertempuran di sana, dan kami kehilangannya. Kami telah mengecewakan saudara-saudara itu. Hari ini, kami akan merebutnya kembali dan menghapus penghinaan kami. Kami akan menggunakan kepala binatang iblis sebagai persembahan kepada saudara-saudara kami yang gugur, menggunakan darah mereka untuk mengukir kecemerlangan kami, menggunakan mayat mereka sebagai bukti kepada semua orang bahwa Legiun ke-8 sedang bangkit. Setiap orang yang memandang rendah kita akan tahu bahwa nasib kita telah berubah. Saudara-saudara, kami berjuang untuk kehormatan kami. Untuk kehormatan. Suara prajurit Legiun ke-8 mengguncang tanah. Sen Cheng Feng juga mengepalkan tinjunya. Legiun ke-8 selalu penuh potensi, tetapi dia tidak pernah bisa mengeluarkannya. Hanya dengan satu pertempuran, Long Chen telah sepenuhnya mengubah mereka. Dia malu pada dirinya sendiri tetapi juga dipenuhi dengan antisipasi untuk apa yang selanjutnya. Dia melihat banyak hal yang tidak dia miliki di dalam Long Chen. Dia juga melihat kualitas yang tidak dimiliki oleh Komandan Legiun Naga Langit. Itu adalah kepercayaan diri yang dibangun di dalam tulang Long Chen yang membuatnya tampak seperti tidak ada yang tidak bisa dia pecahkan. Itu menimbulkan karisma yang fatal bagi orang lain. Bagus sekali, ini justru keadaan yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan dari bahaya. Semuanya, saya akan memberi Anda satu jam untuk mencapai kondisi puncak Anda. Lihatlah tubuh dan peralatan Anda. Kirim pramuka untuk mengawasi lingkungan sekitar. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, segera laporkan, perintah Long Chen. Semua orang melakukan pemeriksaan terakhir mereka sebelum pertempuran. Beberapa pergi untuk memeriksa sekeliling, dan mereka dengan cepat kembali untuk melaporkan bahwa tidak ada yang salah. Shen Cheng Feng diam-diam berkata, tripwire yang kita atur sebelumnya telah dipicu. Long Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Sebuah dupa senilai waktu kemudian, dia melambaikan tangannya. Pindah. Bukankah kamu mengatakan untuk menunggu satu jam? Tanya Shen Cheng Feng. Itu hanya untuk didengar orang lain. Apakah Anda percaya, mengapa kita perlu satu jam untuk bersiap menghadapi pertempuran? kata Long Chen. Merebut kembalikan mereka bukanlah main-main. Itu akan menjadi pertempuran berdarah. Siapa yang benar-benar ceroboh sehingga tidak memeriksa peralatan mereka sebelum datang. Kebohongan seperti itu akan langsung terlihat di dunia sekuler. Bahkan seorang anak pun tidak akan percaya. Namun, di dunia kultivasi, di mana kekuatan adalah segalanya, sepertinya kebohongan seperti itu bisa dipercaya. Karena bahkan Shen Cheng Feng telah mempercayainya, Long Chen tidak lagi khawatir tentang musuh-musuhnya yang tidak mempercayainya. Mereka dengan cepat tiba di celah sempit. Di satu sisi, ruang terus-menerus melengkung, dengan lubang hitam yang menakutkan di tengahnya. Di sisi lain ada gunung raksasa yang tertutup es. Udara es yang keluar darinya membuat orang merasa jiwa mereka akan membeku jika mereka melihatnya. Itu juga tempat yang tidak bisa didekati siapapun. Di antara mereka ada kam legion ke-8. Namun, semua bangunan telah dirobohkan. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya tinggal di dalam kam sekarang. Kam ini adalah pos pemeriksaan yang harus dilewati untuk masuk lebih dalam ke medan perang kuno. Hanya mempertahankannya sebelumnya telah membebani legion ke-8. Sekarang mereka dipaksa menjadi penyerang, mereka harus membayar harga yang mengerikan mengingat seberapa besar keuntungan yang diberikan medan kepada para pembela. Tiba-tiba, raungan datang dari dalam kam. Setelah itu, binatang iblis mulai mengalir keluar. Ras manusia kecil datang ke sini mengirim dirimu sendiri untuk mati. Anda harus enyahlah, teriak salah satu iblis banteng darah titan. Longchen, ada yang salah. Sepertinya ada lebih sedikit binatang iblis di sini daripada sebelumnya. Selanjutnya, mereka menyuruh kita untuk enyah daripada menyerang secara langsung, kata Shen Cheng Feng. Setelah serangan menyelinap terakhir, binatang iblis di sini telah meningkat jumlahnya, tetapi sekarang mereka telah berkurang lagi. Mereka sedang memancing kita, bahkan binatang iblis memainkan skema semacam ini. Tapi kecerdasan mereka terlalu rendah. Gunakan cakram formasi untuk memeriksa ruang di sekitarnya dan melihat apakah ada sesuatu yang disembunyikan, kata Longchen. Komandan, ada aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Mereka puluhan kali lebih besar dari apa yang muncul di permukaan. Seru salah satu wakil komandan tiba-tiba. Dengan kekayaan baru mereka, Longchen meminta mereka membeli formasi penginderaan kuat yang sekarang berhasil merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi. Longchen melambaikan tangannya. Semuanya sesuai ekspektasi. Kami tidak menyembunyikan bahwa kami akan merebut kembali tanah kami. Bukankah kita juga berteriak di sana hanya agar mereka bisa mempersiapkan diri. Tapi skema kecil mereka ini sangat bagus. Mereka praktis bekerja sama dengan kita. Kita tidak perlu menyanyiakan banyak hal seperti yang telah kita persiapkan. Waktunya sudah tepat, jadi kita bisa menyerang. Shen Cheng Feng segera memberi perintah. Dia memanggil manifestasinya dan menyerang pasukan binatang iblis. Begitu Shen Cheng Feng bergerak, berbagai busur silang yang dipasang di belakang melepaskan serangan jarak jauh, merobek jalan melalui binatang iblis sampai ke kam. Shen Cheng Feng menyerbu ke dalam kam, hanya untuk menemukan bahwa binatang iblis di sini sangat lemah, tidak mampu menahan satu pukulan pun darinya. Binatang iblis itu mulai melarikan diri ketika dia masuk. Komandan, binatang iblis di sekitarnya mulai mengelilingi kita. Teriak wakil komandan dengan peralatan sensor. Tidak perlu repot dengan mereka. Suruh orang-orang di belakang sedikit melambat. Kita semua akan masuk dan mengikuti rencananya, kata Longchen. Prajurit legiun ke-8 perlahan memasuki kam lama mereka. Gelombang pertama segera mulai mendirikan menara. Menara ini bukan menara panah. Itu secara khusus diatur untuk tembakan jarak jauh. Biasanya, itu mengeluarkan sinyal mara bahaya yang meminta bantuan. Lagi pula, tidak ada yang dijamin di medan perang, dan item lain yang digunakan untuk mengirim pesan mungkin akan kehilangan efeknya saat dibutuhkan. Menara jarak jauh ini bisa menyelamatkan nyawa seseorang pada saat seperti itu. Menara ini mampu menembakkan panah dengan runih khusus untuk menembus ruang, dan itu memungkinkan mereka untuk menembak sangat jauh. Tapi sayangnya, itu saja. Panahnya tidak memiliki kekuatan membunuh. Setelah diatur, Longchen berdiri di atasnya dan melihat kekejauhan. Pada saat ini, binatang iblis tersembunyi itu mulai mengepung mereka secara diam-diam. Selama semua legiun ke-8 memasuki kam mereka, mereka akan langsung menerkam. Mengapa mereka begitu lambat? Ye Ling Feng, kamu sebaiknya tidak mengecewakanku. Longchen melihat kekejauhan, kepercayaan dirinya mulai memudar. Dia tidak mungkin mengalami sesuatu yang tidak terduga, kan? Suruh para prajurit memperlambat dan mengulur waktu lebih lama, perintah Longchen. Sesaat kemudian, ekspresi Sen Cheng Feng berubah. Binatang iblis tampaknya kehilangan kesabaran. Mereka tidak menunggu lebih lama lagi. Persetan, apa yang Ye Ling Feng lakukan? Dia bahkan tidak bisa melakukan sesuatu yang begitu kecil. Minta semua orang masuk, kata Longchen tanpa daya. Tepat pada saat itu, binatang iblis di sekitarnya keluar dari tempat persembunyiannya dan menyerang dari segala arah. Hahaha, bagus, bagus, mereka juga datang. Tiba-tiba, Longchen melihat ruang di kejauhan runtuh. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya mengejar sekelompok orang. Melihat Ye Ling Feng, Longchen senang. Bab 2377 banding 2377. Apakah Ye Ling Feng sudah gila? Jika kita semua mati di sini, dia juga tidak akan keluar hidup-hidup. Sen Cheng Feng terkejut dan marah karena Ye Ling Feng akan melakukan hal seperti itu. Mereka melihat Ye Ling Feng menyeret perahu terbang raksasa berbentuk naga dengan tiga kereta perangnya. Perahu terbang ini adalah item pembunuhan tertinggi keluarga dewa, panah tiran naga surgawi. Badan perahu adalah badan panah, sedangkan kedua sayapnya adalah lengannya. Tali itu setebal puluhan meter. Ada panah raksasa yang terus-menerus ditembakkan. Setiap kali tali bergetar, panah raksasa akan menembus kekosongan. Tidak peduli apa basis kultivasi yang dimiliki binatang iblis, mereka masih akan dihancurkan. Ini adalah senjata yang bahkan mampu membunuh sesepuh surga. Itu adalah harta yang sangat penting dan juga kartu truf terkuat dari legion ketiga. Tapi itu sangat besar sehingga membutuhkan tiga kereta perang hanya untuk memindahkannya. Setiap tembakan itu sangat mahal. Bahkan jika legion ke-8 memilikinya, mereka tidak mampu menggunakannya. Itu adalah pemandangan Divine Dragon Tyrant Crossbow yang paling membuat marah Shen Cheng Feng. Ye Ling Feng sebenarnya ingin mereka semua mati. Ye Ling Feng mencibir. Dia melihat Long Chen dan yang lainnya dikelilingi oleh binatang iblis. Berhenti menembak. Tidak perlu membuang lebih banyak panah. Petik 2. Tiba-tiba, bumi meledak dan gelembung cahaya raksasa muncul di tempat tertentu. Kereta ditarik ke dalam gelembung dan ruang mulai berputar. Ini sebenarnya adalah formasi transportasi raksasa yang mampu didirikan di dalam medan perang kuno. Ye Ling Feng jelas telah bersiap. Karena ukuran Divine Dragon Tyrant Crossbow, mereka tidak bisa bergerak sejauh itu dengan formasi, tapi itu pasti cukup untuk menghilang dari pandangan. Meskipun jaraknya pendek, hanya formasi yang satu ini telah datang dengan harga yang luar biasa. Ye Ling Feng benar-benar meletakkan ibu kota untuk melenyapkan Long Chen dan Legiun Kedelapan. Long Chen, biarkan aku benar-benar menikmati melihatmu sekarat. Ejek Ye Ling Feng. Apa itu? Tiba-tiba, komandan kedua menunjukkan menara tempat Long Chen berada. Ini digunakan untuk mengirim pesan. Siapa yang mereka coba kirimi pesan? Petik 2. Tidak, itu menunjuk tepat pada kita. Ledakan. Menara itu menyala, dan sebuah anak panah menembus angkasa. Saat mendekati mereka, tiba-tiba meledak menjadi bubuk warna-warni seperti kembang api yang indah. Tampaknya berbeda dari fluktuasi sinyal mara bahaya. Apa yang mereka lakukan? Abaikan mereka. Aktifkan formasi transportasi, perintah Ye Ling Feng. Dia juga merasa ada yang kurang. Komandan, fluktuasi spasial di sekitarnya telah berubah. Formasi tidak dapat diaktifkan, teriak komandan kedua tiba-tiba. Formasi transportasi bergetar beberapa kali ketika dia mencoba mengaktifkannya, tetapi tidak ada hal lain yang terjadi. Long Chen pasti sudah mengatur ini. Dia merusak formasi transportasi kami. Kami menggali kuburan kami sendiri. Komandan ketiga dengan cepat jatuh dalam keputus asaan. Ini berarti bahwa mereka ditakdirkan. Komandan kedua terus mencoba, meraung, panah itu berisi debu kekacauan spasial. Kami tidak akan bisa menggunakan formasi transportasi untuk sementara. Berapa lama? Tanya Ye Ling Feng. Setidaknya satu jam, tapi binatang iblis yang kita tarik akan tiba dalam satu menit. Maka formasi akan tetap tidak berguna karena serangan mereka akan mengganggu ruang. Komandan kedua juga putus asa. Pada saat ini, raungan marah tiba-tiba terdengar. Ye Ling Feng terkejut menemukan bahwa entah bagaimana, Long Chen dan legion ke-8 telah menghilang. Ada pun binatang iblis yang mengelilingi mereka, setelah kehilangan target, mereka sekarang memotong legion ke-3 di belakang. Mereka pasti menggunakan formasi transportasi tersembunyi yang dipasang di bawah tanah. Marah Ye Ling Feng. Kam-kam itu memiliki formasi rahasia yang didirikan di bawah tanah. Formasi itu telah dibangun selama ratusan tahun. Bahkan jika kam itu hilang, binatang iblis tidak akan tahu pintu masuk rahasia ke formasi itu, jadi mereka hanya bisa menghancurkan bangunan di atas tanah. Ada formasi transportasi rahasia di bawah tanah, tapi itu tidak boleh digunakan kecuali tidak ada pilihan lain. Jika diaktifkan, itu akan mengungkap rahasia formasi di bawah tanah. Namun, hari ini, Shen Cheng Feng telah mengaktifkannya, membawa semua orang pergi. Mereka juga telah menghancurkan pintu masuk. Binatang iblis bahkan tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka baru saja merasakan ledakan kuat yang telah membunuh orang-orang yang paling dekat dengan kam sebelum Long Chen dan yang lainnya menghilang tanpa jejak. Aroma aneh menggantung di udara setelah ledakan. Setiap binatang iblis yang menciumnya akan mulai menjadi ganas. Mata mereka memerah, dan tanpa pertimbangan apapun, mereka menyerang Ye Ling Feng dan yang lainnya. Suruh tiga kereta mengelilingi Divine Dragon Tyrant Crossbow. Kami akan mengatur pertahanan kami di sini. Kirimkan panggilan darurat untuk meminta bantuan. Teriak Ye Ling Feng. Sudah terlambat untuk berlari. Jika Divine Dragon Tyrant Crossbow diarahkan ke arah kam, maka dengan menggunakan kekuatannya, dia 80% percaya diri untuk bisa menerobos. Sayangnya, itu menunjuk ke arah yang salah, dan dengan tubuh raksasanya, membalikkannya akan memakan waktu lebih dari beberapa detik sebelum musuh mereka tiba. Mereka tidak punya pilihan selain bertahan di sini dan berharap bala bantuan. Ye Ling Feng dengan cepat memberi perintah. Transfer kekuatan Divine Dragon Tyrant Crossbow ke kereta perang. Itu tidak berguna lagi. The Divine Dragon Tyrant Crossbow mulai menyala dengan cahaya. Cahaya itu mengalir ke dalam tiga kereta. Kereta bergemuruh. Pedang rahasia ditembakkan, membantai binatang iblis yang mendekat. Menggunakan kereta, mereka membentuk domain kematian untuk binatang iblis. Namun, masih ada celah di antara kereta yang ditutupi oleh prajurit legion ketiga. Mereka tidak bisa membiarkan binatang iblis itu menyerbu ke Divine Dragon Tyrant Crossbow. The Divine Dragon Tyrant Crossbow saat ini adalah sumber kekuatan terbesar mereka. Jika rusak, maka hanya tiga kereta saja tidak akan bertahan bahkan untuk waktu sebatang dupa sebelum kehabisan energi. Saudaraku, bertahanlah. Sinyal mara bahaya telah dikirim, dan kami telah menerima balasan bahwa orang-orang akan datang menyelamatkan kami. Teriak Ye Ling Feng. Keluarga Dewa akan mengirim kabar kepada para ahli lain di medan perang kuno untuk datang membantu mereka segera setelah mereka menerima sinyal mara bahaya. Mereka hanya harus bertahan sampai bala bantuan itu tiba. Sayangnya, bertahan sampai saat itu tidak mudah. Binatang iblis ini menyerang dengan gila-gilaan tanpa rasa takut akan nyawa mereka sendiri. Binatang iblis ini, apakah mereka meminum obat yang salah? Kenapa mereka begitu gila? Petik 2. Prajurit legion ketiga semuanya hijau ketakutan karena binatang iblis gila. Rasanya lepas. Mereka menjadi jauh lebih kejam dari biasanya. Binatang iblis ini dengan bodohnya menyerbu ke kereta, sama sekali mengabaikan pedang rahasia yang meledak dari mereka. Setelah gelombang pertama mati, gelombang kedua akan menggantikannya. Tidak ada akhir bagi mereka. Persetan, itu pasti sesuatu yang dilakukan Long Chen. Ye Ling Feng mengatupkan giginya dengan marah. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia yakin bahwa dia telah ditipu oleh Long Chen lagi. Komandan, Long Chen dan yang lainnya telah kembali. Melalui celah-celah antara gelombang binatang iblis, Legiun ketiga bisa melihat perkemahan. Apa yang mereka lihat membuat kepala mereka hampir meledak. Long Chen dan Legiun kedelapan saat ini sedang dalam proses menyiapkan pertahanan mereka. Setelah semuanya diatur di sana, mereka dapat mengaktifkan kembali formasi untuk memulihkan kam seperti sebelumnya. Kemudian binatang iblis akan merasa sangat sulit untuk menerobos lagi. Alasan bahwa itu telah ditembus terakhir kali adalah karena Shen Cheng Feng dan mayoritas prajurit Legiun ke-8 telah dipaksa untuk menjaga dunia Yin Yang, sementara orang lain telah memikat banyak binatang iblis. Sebenarnya, kubu Legiun ke-8 lebih kuat dari Legiun ke-7 karena Legiun ke-8 sangat lemah. Akibatnya, kam pertahanan adalah kartu as mereka yang melindungi hidup mereka. Itu juga mengapa mereka menjadi lelucon setelah kehilangannya. Bagi mereka kalah bahkan dengan kartu truf pertahanan yang begitu kuat adalah penghinaan. Sekarang, Long Chen berdiri di atas gedung-gedung baru dengan senyum cerah. Di sampingnya Shen Cheng Feng berkata, saya tidak pernah membayangkan bahwa kami dapat mengambil kembali kam kami tanpa menumpahkan setetes darah pun. Yang mereka lakukan hanyalah menyerbu ke dalam kam, melepaskan panah, menyerbu ke bawah tanah, memicu ledakan, dan kemudian menggunakan formasi untuk kembali ke kam kedua mereka. Ketika mereka kembali, binatang iblis mengabaikan mereka dan dengan gila-gilaan menyerang Ye Ling Feng. Mereka dapat menikmati pemandangan itu saat mereka membangun kembali perkemahan mereka. Mereka telah melihat kita, kata Shen Cheng Feng. Ini penasaran, kata Long Chen. Apa yang penasaran? Tatapan mereka sepertinya tidak terlalu ramah. Ini sangat membingungkan. Ya, itu benar-benar membingungkan. Shen Cheng Feng dan Long Chen bertukar pandang dan tertawa terbahak-bahak. Bab 2378 banding 2378. Prajurit dari legiun ke-8 dengan cepat mengatur konstruksi mereka. Setelah selesai, formasi bawah tanah akan mengubahkan mereka menjadi benteng yang kuat sekali lagi. Mereka dipersiapkan dengan baik, dengan cepat mengatur segalanya. Satu demi satu bangunan raksasa dibangun. Saat mereka melakukan itu, binatang iblis di medan perang bahkan tidak melihat mereka. Mereka masih sibuk menyerang Ye Ling Feng dan yang lainnya dalam serangan gila. Apakah ini efek dari obat menyihir? Shen Cheng Feng tiba-tiba menyadari. Iya, itu pasti. Lagi pula, mereka bukan manusia, jadi mudah untuk mie keinginan mereka. Mereka sangat gila sehingga mereka bahkan membunuh beberapa rekan mereka. Apakah keluarga dewa tidak mengetahui hal ini? Tanya Long Chen. Shen Cheng Feng menggelengkan kepalanya. Mungkin generasi senior mungkin tahu lebih banyak tentang itu, tapi saya tidak pernah tahu. Bahkan jika saya melakukannya, itu tidak masalah. Bukankah menggunakan obat itu untuk melawan mereka hanya menipu diriku sendiri. Itu tidak sepenuhnya benar. Dalam keadaan mengamuk ini, mereka akan mengikuti Anda kemanapun Anda memimpin mereka. Selama Anda memiliki jebakan yang dipasang, binatang iblis akan menyerbu masuk. Ini dapat sangat meningkatkan efisiensi Anda. Anda harus memutuskan cara terbaik menggunakan alat yang Anda inginkan, kata Long Chen. Pelaporan, platform formasi telah dibangun. Apakah pertahanannya harus disiapkan? Lapor seorang prajurit. 36 platform formasi adalah koneksi ke formasi bawah tanah. Itu bisa memanggil penghalang kuat yang akan membuktikan bahwa mereka telah mengambil kembali kam mereka. Shen Cheng Feng akan memberikan perintah untuk mengaktifkannya ketika dia melihat ke arah Long Chen. Kakak Long, apakah kita mengaktifkannya? Long Chen menggelengkan kepalanya. Belum. Mengaktifkan formasi terlebih dahulu akan membuat lebih banyak waktu untuk menyiapkan platform formasi lainnya. Belum ada ancaman bagi kami, jadi kami harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Siapkan platform formasi ofensif. Ada menara panah dan semacamnya yang perlu diatur. Mintalah orang-orang yang diperlukan untuk berdiri untuk mengaktifkan formasi pertahanan pada saat itu juga. Petik 2. Shen Cheng Feng menganggup dan menyuruh prajurit itu mengikuti instruksi itu. Hanya dalam beberapa hari ini, dia telah belajar banyak hal dari Long Chen. Long Chen, Shen Cheng Feng, tak satu pun dari kalian akan memiliki kematian yang baik. Tiba-tiba, suara serak dan histeris terdengar dari dalam oman gila binatang iblis. Sepertinya dia mengutup kita. Long Chen mengangkat bahu. Melaporkan kepada komandan, sebagian dari platform ofensif juga telah disiapkan. Prajurit lain datang berlari. Long Chen tersenyum. Sementara formasi tidak aktif, sangat cepat untuk mengatur platform formasi. Aktifkan. Bumi bergetar dan satu demi satu platform menyala. Tirai cahaya biru mudah berangsur-angsur mengembun di langit. Itu mulai tampak rapuh, seolah-olah akan robek dengan sentuhan sedikitpun, tetapi ketika energi platform memasukinya, itu dengan cepat menguat. Setelah itu, Rune yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di dalamnya, memperkuatnya lebih jauh. Formasi besar telah dipanggil. Shen Cheng Feng akhirnya merasakan beban jatuh dari pundaknya. Semua prajurit naga langit bersorak. Untuk apa kamu berteriak? Jika Anda ingin merayakannya, pergilah habis-habisan. Saudara-saudara, mulai gendang dan gong. Nyalakan petasan dan nyanyikan. Long Chen melambaikan tangannya. Hanya pada saat itulah Shen Cheng Feng mengerti mengapa Long Chen menginginkan hal-hal itu. Keributan keras mulai terdengar dari kam. Itu seperti menabuh genderang dan membuat suara membuat mereka tidak terbebani dari kebencian mereka. Berengsek! Long Chen merasakan telinga dan jiwanya bergetar. Orang-orang ini benar-benar tahu bagaimana membuat kebisingan. Itu sangat buruk sehingga dia sendiri kesakitan. Namun, para prajurit tenggelam dalam kegembiraan mereka dan hampir seperti bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang bisa membuat suara paling banyak. Beberapa gendang dan gong pecah karena kegirangan karena pukulan yang keras. Bahkan jika mereka tidak memiliki instrumen, mereka akan mulai membenturkan senjata mereka bersama-sama. Shen Cheng Feng berteriak, apakah kita perlu menderita seperti ini? Namun, dia bahkan tidak bisa mendengar dirinya sendiri. Apakah tamu ditransmisikan Long Chen? Shen Cheng Feng mengulangi dirinya sendiri melalui transmisi spiritual. Tentu saja, orang-orang itu pasti akan merasa sepuluh kali lebih buruk dari kita. Long Chen mencibir. Ini benar-benar sulit untuk ditanggung, gerutu Shen Cheng Feng. Yah, kami bukan musisi profesional. Selama itu membuat mereka bahagia, kentut pun bisa menjadi indah. Saat legion ke-8 mengeluarkan keributan, Ye Ling Feng hampir batuk darah. Long Chen telah menggunakannya untuk merebut kembali kam legion ke-8 tanpa menumpahkan setetes darah. Dia melihat bahwa formasi telah diatur. Keributan yang datang dari perayaan mereka bahkan tidak ditenggelamkan oleh auman binatang iblis. Akibatnya, dia benar-benar batuk setegup darah. Long Chen, jika aku tidak merobek mayatmu menjadi berkeping-keping, aku tidak akan bermargaye. Raung Ye Ling Feng, kebenciannya pada Long Chen telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Komandan, binatang iblis menyerang terlalu ganas. Energi dari Divine Dragon Tyron Crossbow hanya akan bertahan selama setengah waktu dupa. Bala bantuan kami masih menghalangi kami. Sepertinya mereka tidak akan berhasil, kata Wakil Komandan. Meskipun mereka sedikit panik pada awalnya, mereka menjadi tenang kembali setelah sinyal mara bahaya dikirim dan mereka menerima balasan. Hal yang membuat mereka lengah adalah betapa ganasnya binatang iblis ini. Mereka menyerbu ke depan dengan sangat ceroboh sehingga mereka dengan cepat menghabiskan cadangan energi legion ketiga. Bahkan Penatua Surga tidak akan mampu menahan serangan yang begitu mengerikan. Komandan, satu-satunya pilihan kita adalah memohon bantuan Longchen, kata Wakil Komandan itu. Kau sedang bermimpi, aku lebih baik mati, raung Ye Lingfeng. Komandan, selama orang masih hidup, mereka memiliki kesempatan untuk membalas dendam, jawab Wakil Komandan. Ye Lingfeng menggertakan giginya. Melihat pasukan binatang iblis yang tak ada habisnya serta rune dari Divine Dragon Tyron Crossbow mulai memudar, dia menghancurkan tinjunya ke tanah. Longchen, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Teriak Ye Lingfeng mentransmisikan suaranya jauh ke kejauhan. Namun, bahkan setelah berteriak tiga kali, dia tidak menerima jawaban. Ini membuatnya merasa sangat marah sehingga wajahnya berubah ungu. Mereka ingin kita mati. Gigi Ye Lingfeng hampir patah karena seberapa keras dia menggilingnya. Tidak, mereka tidak bisa. Mereka jelas memiliki kekuatan untuk menyelamatkan kita. Jika mereka menolak untuk membantu, itu akan bertentangan dengan aturan keluarga dewa. Shen Cheng Feng dan yang lainnya akan dieksekusi dengan hanya prajurit biasa yang dihukum berat. Mereka tidak akan berani melakukan itu. Longchen sengaja membuat keributan untuk meredam permintaan bantuan kami. Dengan begitu, dia punya alasan untuk mengabaikan kita. Kami harus menggunakan sinyal marah bahaya sehingga dia tidak punya alasan, kata wakil komandan. Baik, lepaskan sinyal marah bahaya. Sebuah panah melesat ke arah perkemahan, tetapi jarak di antara mereka terlalu jauh. Itu meledak di tengah jalan, melepaskan cahaya yang menyelaukan. Longchen melambaikan tangannya untuk membuat para prajurit itu tenang, tetapi mereka tampaknya terpesona dengan keributan mereka. Hanya ketika orang-orang di samping mereka menendang mereka, mereka berhenti. Ketika semua orang berhenti, Shen Cheng Feng menghela nafas lega. Dia tiba-tiba merasa bahwa memiliki dunia menjadi tenang adalah hal yang sangat luar biasa. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan muntah. Longchen, kita dikelilingi oleh bahaya. Apakah kamu berani hanya menonton tanpa membantu? Raung Ye Ling Feng. Ini adalah bagaimana dia meminta bantuan. Ekspresi Longchen menjadi aneh. Ini adalah aturan dari keluarga dewa. Jika Anda memiliki kekuatan untuk membantu tetapi hanya menonton, para pemimpin akan dieksekusi, sementara yang lain akan diusir. Bahkan jika Ye Ling Feng tetap arogan ini, kami tidak punya pilihan, kata Shen Cheng Feng. Bagaimana ketika mereka menipumu? Karena mereka berani melakukan itu, itu berarti mereka percaya diri untuk melarikan diri dari konsekuensinya. Semua aturan memiliki celah di dalamnya. Dengarkan saja saya dan saya jamin tidak akan ada kecelakaan, kata Longchen. Dia kemudian berteriak ke arah medan perang. Ye Ling Feng, apakah kamu meminta bantuanku? Sepertinya sikapmu tidak cocok dengan itu. Longchen, jangan beri aku omong kosong itu. Jika kami mati, kamu juga akan menemui nasib yang menyedihkan. Raung Ye Ling Feng. Baik, kamu sudah menang. Kami akan menyelamatkanmu sekarang. Saudara-saudara, tembakan panahmu. Petik 2. Longchen melambaikan tangannya. Hujan panah jatuh yang membuat Ye Ling Feng gemetar karena marah. Longchen, kamu terlalu jauh. Bab 2379 menangis karena ditipu. Mengikuti perintah Longchen, hujan panah turun. Tapi menara panah tidak tersentuh sama sekali. Sebaliknya, para prajurit dari Legion ke-8 telah menembak langsung dengan busur. Jangkauan seperti apa yang dimiliki busur itu? Yah, anak panah itu bahkan tidak berhasil terbang di luar penghalang sebelum mendarat di tanah. Apakah kalian semua tidak makan sebelum datang? Anda tidak memiliki kekuatan sedikitpun. Bagaimana Anda bisa menyelamatkan mereka seperti ini? Teriak Longchen. Salah satu prajurit menggerutu. Itu bukan salah kami. Kami bekerja keras menyiapkan platform formasi. Kami kelelahan. Jangan bicara omong kosong. Mengapa tidak menembakkan meriam jarak jauh? Teriak Longchen. Kami belum menyiapkan semuanya. Kita tidak bisa menggunakannya. Ini akan memakan waktu setidaknya dua jam untuk mempersiapkan mereka. Kata prajurit itu. Kenapa butuh waktu selama itu? Tanya Longchen. Kami terlalu gugup dan membuat beberapa kesalahan dengan pengaturan awal kami. Jadi kami harus memperbaiki masalah itu terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu kita tidak punya pilihan selain terus menembakkan panah. Tunjukkan saja bahwa Anda berusaha sepenuhnya. Manusia hanya bisa melakukan yang terbaik. Hasilnya terserah takdir, kata Longchen tanpa daya. Longchen memastikan kata-katanya ditransmisikan cukup jauh untuk didengar Ye Lingfeng. Dia ingin menyelamatkan mereka, tetapi dia tidak punya cukup waktu. Tapi jangan khawatir, selama Ye Lingfeng bertahan dua jam lagi, Longchen akan bisa menyelamatkan mereka. Longchen, kamu. Apa? Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Bagi orang-orang yang gugup selama pertempuran besar seperti itu adalah wajar. Aturan keluarga dewa sangat jelas. Selama Anda dapat menjamin keselamatan Anda sendiri, itu adalah hukuman mati untuk tidak menyelamatkan rekan-rekan Anda. Tapi kami jelas tidak dalam situasi itu. Anda tidak bisa mengharapkan kita untuk membuang hidup kita untuk apa-apa. Komandan Ye, maafkan aku. Tapi jangan khawatir, begitu Anda mati, kami akan memastikan untuk membakar uang kertas ekstra untuk Anda sehingga Anda tidak perlu khawatir di bawah tanah, kata Longchen. Pergilah dengan damai, teriak para prajurit dari legion ke-8 serempak. Vena didahi Ye Ling Feng tampak seperti akan meledak. Pertahanan mereka semakin lemah karena lebih banyak dari mereka yang terbunuh. Dengan moral mereka hancur, pertahanan mereka mungkin langsung retak kapan saja. Longchen, apa yang kamu inginkan untuk menyelamatkan kami? Ye Ling Feng harus mengakui bahwa dia telah kalah. Dengan pemahamannya tentang kam legion ke-8, dia tahu bahwa Longchen pasti memiliki kekuatan untuk menyelamatkan mereka. Tetapi sepertinya Longchen tidak ingin menyelamatkannya dan tidak peduli dengan konsekuensi yang mungkin terjadi. Dia bisa melarikan diri tanpa menyalahkan, yang membuat Ye Ling Feng khawatir. Binatang iblis ini ditarik olehmu untuk mengacaukan kami. Sekarang Anda telah mengacaukan diri sendiri. Anda memutar jaring Anda dan sekarang terperangkap di dalamnya. Tidak ada yang akan menyalahkan kami karena tidak ingin menyelamatkanmu. Tetapi karena pelayanan Anda kepada keluarga surgawi, saya dapat memberi Anda cara untuk hidup. Saya tidak punya banyak syarat. Jika kami menyelamatkan Anda, maka semua mayat binatang iblis di medan perang ini adalah milik kami, kata Longchen. Mustahil. Kami telah membayar begitu banyak, dan begitu banyak saudara kami telah jatuh. Apa yang harus kami lakukan jika kami memberikan segalanya untukmu? Teriak Ye Ling Feng. Ini adalah poin senilai lautan. Longchen mengabaikannya dan berteriak, Saudara-saudara, apakah senjatanya sudah diperbaiki? Segera. Masih ada waktu tiga batang dupa, dan kemudian kita bisa bertarung. Longchen mengangguk. Tidak buruk, bahkan lebih cepat dari yang diharapkan. Tetap bekerja keras. Berbalik, dia mengumumkan, Komandan Ye, meskipun Anda telah menolak, saya masih ingin membantu Anda, jadi jangan khawatir. Selama Anda bisa bertahan selama tiga batang dupa, kami akan segera mengaktifkan formasi untuk menyelamatkan Anda. Menanggung. Aku memandangmu dengan baik. Bahkan waktu senilai setengah dupa tampaknya tidak mungkin dalam skenario ini. Mereka seperti lilin yang berkedip-kedip di tiup angin. Kamu menang. Semuanya akan menjadi milikmu. Ye Ling Feng akhirnya menyerah. Saudara-saudara, bagaimana perbaikannya sekarang? Tanya Longchen. Melaporkan, kami menemukan bahwa pengaturan awal kami sebenarnya tidak salah, dan setelah beberapa penyesuaian kecil, semuanya telah diperbaiki. Formasinya bisa diaktifkan. Haha, luar biasa. Saudara, sekutu kita dalam bahaya. Bisakah kita menyaksikan binatang iblis tanpa ampun itu membantai mereka? Aktifkan formasi pembunuhan dan musnahkan mereka. Teriak Longchen. Tanah mulai bersinar. Panah melesat di udara di medan perang yang jauh. Pada saat yang sama, satu panah meledak di langit, menyebabkan bubuk ungu tersebar di seluruh medan perang. Binatang iblis yang awalnya gila tiba-tiba melemah. Serangan mereka juga melambat. Apa yang sedang terjadi? Tanya Shen Cheng Feng. Bagaimana satu panah bisa mempengaruhi jutaan binatang iblis? Apa yang perlu dikejutkan? Itu penawarnya. Ini seperti seseorang yang menggunakan obat untuk mendorong dirinya melampaui batas dan kemudian langsung layu ketika efeknya memudar, kata Longchen. Binatang iblis ini telah menyerang dengan sangat ganas karena obat yang menyihir, yang menyebabkan mereka menguras energi mereka. Itulah mengapa serangan mereka sudah cukup untuk menekan Yeling Feng. Setelah berjuang begitu lama, mereka kehabisan energi. Dengan penawar menghilangkan efek obat, binatang iblis ini hampir tidak bisa tetap berdiri. Panah menghujani seluruh medan perang. Panah-panah itu kemudian berubah menjadi pilar yang menyegel medan perang. Longchen berteriak, Komandan Ye, bawa orang-orangmu pergi. Tiga kereta perang Yeling Feng bergemuruh. Binatang iblis tidak bisa menghentikan mereka dan terlempar keluar. Kereta dengan mudah melarikan diri. Namun, 30 ribu pasukan asli mereka telah kehilangan 5 ribu anggotanya. Itu adalah kerugian besar bagi legiun ketiga. Semakin banyak panah menghujani, berubah menjadi rantai rahasia yang benar-benar mengunci medan perang. Binatang iblis di dalam tidak berdaya untuk membebaskan diri, dan mata Ye Ling Feng berubah menjadi hijau. Binatang iblis ini semuanya akan menjadi milik Longchen. Tepat pada saat ini, sebuah kereta mewah menerobos kehampaan dan bergegas. Feng Fei Senior. Tidak ada seorang pun di dalam keluarga dewa yang tidak mengenali kereta ini. Itu adalah milik pribadi Feng Fei. Tidak ada yang mengharapkan dia datang. Pada saat yang sama, mereka memperhatikan bahwa kereta sedang menyeret mayat raksasa. Itu adalah raksasa humanoid dengan sepasang sayap kelelawar berwarna darah. Ada rantai emas di lehernya yang menyeretnya. Mayat itu memberikan perasaan dingin. Itu sudah cukup untuk menyerang teror ke dalam hati mereka. Bahkan binatang iblis yang terperangkap tiba-tiba menjadi diam, tidak berani membuat suara. Raja Iblis Sayap Darah. Surga? Senior Feng Fei benar-benar membunuh Raja Iblis Sayap Darah dan membawa kembali mayatnya. Seru Sen Cheng Feng. Mayat itu sangat kuat. Long Chen juga merasakan tekanan besar dari mayat itu. Itu memberikan perasaan mengancam. Sulit membayangkan betapa kuatnya itu ketika masih hidup. Tentu saja, Raja Iblis Sayap Darah adalah eksistensi yang bahkan para tetua surga pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berasal dari garis keturunan Kaisar Ras Iblis. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan yang sangat murni yang dapat mencapai level Raja Iblis, dan mereka semua memiliki status luar biasa dalam Ras Iblis. Pikirkan saja berapa banyak pelayan yang harus mereka miliki untuk melindungi mereka. Namun, Senior Feng Fei mampu membunuh satu dan bahkan membawa kembali mayatnya yang utuh. Di seluruh dunia ini, mungkin hanya seorang ahli di levelnya yang dapat melakukan hal seperti itu, kata Sen Cheng Feng dengan penuh hormat, suaranya bahkan sedikit bergetar. Apa yang terjadi di sini? Senior Feng Fei menerima kabar bahwa seseorang dalam masalah. Apakah kamu berbohong? Salah satu pengawal mengabaikan medan perang, dan melihat semuanya terkendali, dia marah. Ye Ling Feng tiba-tiba merasa seperti dunia berputar di sekelilingnya. Dia batuk setegup darah dan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Mengapa dia tidak bisa bertahan beberapa detik lagi? Hanya beberapa detik lagi, dan Long Chen tidak perlu menyelamatkan mereka. Senior Feng Fei akan melakukannya. Ye Ling Feng berlutut di tanah dan terisak. Senior Feng Fei, tolong dapatkan keadilan untukku. Long Chen menipu kami dan membuat kami kehilangan lebih dari 5.000 prajurit. Dia bahkan menipu kita dari rampasan kita untuk pertempuran ini. Pembunuh ini tidak bisa mati dengan baik. Petik 2. Menjelang akhir, komandan perkasa dari legion naga surgawi yang mulia mulai menangis. Long Chen, ekspresi pengawal itu berkedut. Dia melihat sosok yang jauh di dalam penghalang, dan pembulu darah melonjak di dahinya. Ini adalah pengawal yang sama yang mencoba menyerang Long Chen dengan cambuknya sebelumnya. Akibatnya, Long Chen mengambil cambuknya dan membalas serangan itu. Long Chen, bukankah seharusnya kamu pergi ke sini dan menjelaskan? Teriak pengawal itu. Kamu pikir kamu siapa? Pahami bahwa Anda seekor anjing, dan saya tidak makan daging anjing. Jangan paksa aku menjadi tukang daging, kata Long Chen dengan dingin. Orang ini adalah babi yang tidak ingat pukulannya. Sepertinya pelajaran terakhirnya tidak meninggalkan kesan yang cukup dalam. Tiba-tiba, semua prajurit legion ketiga keluar dari kereta mereka dan berlutut di tanah, menangis. Senior Feng Fei, tolong dapatkan keadilan untuk kami. Bab 2380 kembali pada kata seseorang. Prajurit legion ketiga semua berlutut di depan kereta Feng Fei, tampak seperti gambar orang yang dirugikan. Tirai kereta ditarik terbuka, dan seorang wanita jangkung berjalan keluar. Wajahnya dingin tapi menarik. Feng Fei ini, dia tidak secantik yang kubayangkan, bisik Long Chen. Itu pelayannya, jawab Sen Cheng Feng. Sial, bahkan pelayannya begitu sombong. Lalu bagaimana dengan tuannya? Bibir Long Chen melengkung. Pelayan ini sepertinya sudah meremehkan semua orang, sampai-sampai Long Chen mengira dia adalah Feng Fei. Pelayan itu membuka tirai, dan keluarlah seorang wanita dengan gaun merah. Begitu dia muncul, tekanan tak terlihat membentang. Wanita itu jelas jauh lebih cantik tetapi juga lebih dingin. Rambutnya diikat dalam sanggul tinggi, dengan pin Phoenix emas sebagai aksesori. Kecantikannya sudah cukup untuk membuat orang lain runtuh, tapi kecantikan itu bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati orang lain. Rasanya seperti melihatnya melakukan dosa. Dia juga memiliki banyak ornamen pada dirinya. Jari-jarinya yang ramping memiliki cincin, pergelangan tangannya memiliki gelang, lehernya memiliki kalung, dan bahkan tali yang mengikat rambutnya adalah barang surgawi. Melihat berbagai ornamen itu, mata Long Chen melebar. Dia sebelumnya berpikir bahwa dia punya uang, tetapi tidak, ini benar-benar uang. Penglihatannya cukup tajam untuk mengenali bahwa benang emas yang menenun di rambutnya adalah bahan surgawi yang telah dicari oleh Guo Ran jauh-jauh hari. Dao mencari roh emas. Guo Ran tidak suka berkultifasi, jadi dia selalu mencari hal lain yang bisa memperkuat dirinya. Selain baju zirahnya, dia memikirkan setelan kultifasi, sesuatu yang secara pasif dapat meningkatkan basis kultifasinya bahkan saat tidur. Namun, meskipun dia telah merancang setelan seperti itu, dia kekurangan banyak hal. Salah satunya adalah Dao Saking Spirit Gold, sesuatu yang tidak bisa dibeli di benua surga bela diri. Feng Fei berjalan keluar dari kereta dengan empat pelayan wanita berdiri di belakangnya. Tatapannya bahkan tidak melirik Ye Ling Feng. Sebaliknya, dia menatap Long Chen. Salam, Senior Feng Fei. Shen Cheng Feng dan yang lainnya buru-buru berlutut. Hanya Long Chen yang terus berdiri di sana, menjadi sangat mencolok. Kurang ajar, salah satu pelayan Feng Fei mulai berteriak. Feng Fei mengangkat tangannya, menghentikannya. Dia berkata, Saya mendengar bahwa Anda dapat menghitung sebagai sosok yang cukup di benua surga bela diri. Saya tidak berharap Anda begitu memalukan. Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya. Oh, apa yang telah saya lakukan yang sangat memalukan. Petik 2. Feng Fei dengan jelas menerima beberapa informasi dalam sinyal bahaya atau telah memperhatikan sesuatu dari medan perang. Mulutmu yang fasi membuat orang semakin memandang rendahmu. Haha, aku tidak pernah membutuhkan orang lain untuk tidak meremehkanku. Saya tidak hidup untuk orang lain melihat saya, tertawa Long Chen. Feng Fei Senior, saya tahu Anda sangat sibuk, bukan? Kamu di surga, dan aku di bumi. Tidak ada yang perlu kita diskusikan. Ada juga masalah komunikasi antara dua orang dari tempat yang berbeda. Mari kita berdua kembali ke pekerjaan kita sendiri. Kami masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Rumah kecil kami ini tidak layak untuk dewi sepertimu, jadi kami tidak akan mengundangmu untuk menginap. Selain itu, kami baru saja mengambil kembali kam kami, jadi kami memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saya harap Anda akan memaafkan kami atas keramahan kami yang buruk. Long Chen berbalik ke orang-orang di belakangnya. Untuk apa kalian semua berlutut dengan bodoh? Bukankah seharusnya kamu mulai bekerja? Kalian orang-orang yang tidak tahu malu, yang kalian tahu hanyalah melakukan kesalahan. Jika binatang iblis kembali, apa yang akan kita lakukan? Bersihkan medan perang dan perbaiki kam. Kami memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Petik 2 Kamu, Frost muncul di wajah Feng Fei. Dalam semua keluarga surgawi, hanya beberapa orang yang berani berbicara dengannya seperti ini. Long Chen menolaknya. Dia pada dasarnya menyuruhnya pergi. Kamu tidak bisa mengambilnya. Itu milik kita. Raung Ye Ling Feng menghalangi mereka. Sial, kamu tidak tahu malu ini. Long Chen menatap kaget pada Ye Ling Feng. Baru saja, kamu bersumpah di depan semua orang bahwa selama kami membantu, rampasan akan menjadi milik kami. Itu, itu dipaksakan dan tidak bisa dihitung. Kata Ye Ling Feng. Meskipun mundur adalah kehilangan muka yang ekstrim, dibandingkan dengan kerugian besar yang dia terima, dia tidak peduli. Tanpa rampasan perang ini, dia dan legiun ketiga lainnya harus melalui banyak hari yang pahit. Prajurit yang gugur akan mendapatkan kompensasi bagi keluarga mereka sebagian oleh keluarga Dewa dan legiun. Jika legiun tidak memiliki uang, keluarga Dewa akan menanggung pembayaran itu dan legiun harus menebusnya nanti. Legiun ke-delapan tidak berani membuat gerakan besar karena mereka tidak mampu kehilangan anggota lagi. Kali ini, legiun ketiga telah kehilangan ribuan prajurit dan mengabaikan kerugian mereka yang lain, hanya kompensasi atas kematian mereka yang akan membuat mereka bangkrut. Jika mereka tidak memiliki mayat-mayat ini untuk menebus kerugian itu, mereka bahkan mungkin harus menjual kereta mereka dan panah tiran naga surgawi untuk membayar semuanya. Tanpa senjata itu, mereka hanya akan seperti legiun ke-delapan. Tidak diketahui berapa tahun sebelum mereka bisa pulih. Kerugian besar itu membuat Ye Ling Feng tidak peduli dengan wajahnya. Poin-poin itu lebih penting. Dengan meminjam tekanan Feng Fei, dia ingin memaksa Long Chen dan Shen Cheng Feng untuk memuntahkan rampasan itu. Paksaan, hahaha, Komandan Ye, dari awal kau menggunakan skema. Kami ingin merebut kembali perkemahan kami, jadi kamu menarik banyak binatang iblis untuk mencelakai kami. Ketika kami menyadari hal ini, kami melarikan diri, dan Anda terjerat dalam perangkap Anda sendiri. Anda memohon bantuan kepada kami, jadi kami mempertaruhkan hidup kami untuk menyelamatkan Anda. Sekarang Anda mengatakan itu paksaan. Hahaha, jadi ini ajaran keluarga dewa. Anda ingin senior Feng Fei menyelesaikan sesuatu untuk Anda. Baiklah, kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana senior Feng Fei memutuskan masalah ini, kata Long Chen. Ekspresi Feng Fei tenggelam. Informasi yang dia terima adalah bahwa Long Chen telah melukai legion ketiga dengan menggunakan binatang iblis untuk menjebak mereka. Tapi sekarang dia mengerti bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Dia marah dengan ini. Ye Ling Feng sebenarnya berani mengirimkan laporan palsu. Jika dia secara langsung menekan Long Chen, dia akan digunakan oleh Ye Ling Feng. Senior Feng Fei, jangan dengarkan omong kosongnya. Kami tiba-tiba diserang oleh binatang iblis dan tidak mampu menangani mereka. Ini kebetulan. Jelas Ye Ling Feng dengan panik saat melihat niat membunuh di mata Feng Fei. Feng Fei dengan dingin berkata, kamu aman sekarang, jadi tanggung jawabku sudah selesai. Untuk hal lain, Anda harus menemukan eksekutor surga untuk menghadapinya. Saya tidak punya waktu untuk omong kosong ini. Jika Anda berani membohongi saya lagi, jangan salahkan saya karena kejam. Petik 2 Feng Fei berbalik dan memasuki keretanya. Itu dengan cepat menghilang di luar cakrawala. Dengan Feng Fei pergi, Ye Ling Feng tercengang. Long Chen bertepuk tangan. Komandan Ye, Anda benar-benar membuka mata saya pada dunia. Saya belum pernah melihat ketidaktahuan seperti itu. Tapi meski begitu, itu hanya memalukan bagimu. Enyahlah. Anda hanya menipu diri sendiri. Saya akan menunggu Anda untuk melaporkan kami ke eksekusi surga jika Anda mau. Petik 2 Long Chen, tunggu saja. Keluarga Ye tidak akan melepaskanmu. Raung Ye Ling Feng sebelum pergi. Tiga kereta perang sekarang sedikit rusak, dan mereka sedikit terhuyung-huyung saat terbang di udara. The Divine Dragon Tyrant Crossbow juga bergerak perlahan sedemikian rupa sehingga orang-orang khawatir itu akan jatuh. Kemenangan Prajurit Legion ke-8 bersorak. Mereka belum pernah melihat taktik yang dimainkan seperti ini. Mereka telah mengambil kembali kam mereka dan mendapatkan mayat yang tak terhitung jumlahnya tanpa menumpahkan setetes darah pun. Setelah membersihkan medan perang, mereka menyadari mengapa Ye Ling Feng begitu tak tahu malu untuk kembali pada kata-katanya. Benar-benar ada cukup banyak mayat di sini baginya untuk melakukan itu. Ada juga barisan mayat yang membentang jauh ke kejauhan sebagai akibat dari Ye Ling Feng menembakkan Divine Dragon Tyrant Crossbow dalam perjalanannya ke sini. Melaporkan kepada komandan, di kejauhan, mayat-mayat itu tiba-tiba menghilang. Ye Ling Feng pasti diam-diam mengambilnya. Biarkan dia, kita hanya bisa memperlakukannya sebagai sedekah kepada seorang pengemis. Legion ke-8 sekarang cukup kaya untuk tidak terlalu kecil, tertawa Long Chen. Melewati medan perang membutuhkan waktu sehari penuh. Setelah semuanya dihitung, Shen Cheng Feng hampir melompat. Poin yang dapat ditukar dengan mereka dapat memperkuat kekuatan keseluruhan Legion ke-8 sebanyak 10 kali lipat. Namun, tepat pada saat itu, para petinggi dari keluarga surgawi mengirim perintah yang meminta Long Chen dan semua orang dari Legion ke-8 untuk kembali untuk penyelidikan. Kam mereka untuk sementara akan diserahkan kepada Legion ke-2. Ini mungkin akan menjadi masalah, desah Shen Cheng Feng. Itu akan baik-baik saja. Aku sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Long Chen menepuk bahu Shen Cheng Feng sambil tersenyum. Setelah melewati kam ke Legion ke-2, mereka kembali ke keluarga surgawi. Kali ini, dia seharusnya bisa belajar lebih banyak tentang interior keluarga dewa.